Batu Licin, beliau juga merupakan bagian dari Training Center Area Banjarmasin. Mungkin Bapak-Ibu sekalian nanti ketika mampir ke UT Set Batu Licin akan bertemu dengan beliau ya. Beliau ini asli orang Medan, Bapak ya. Jadi beliau ini termasuk warga negara Indonesia yang dari Sumatera. Oke, untuk opening, saya beri kesempatan dan waktu kepada Bapak Sebutin Juri untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Pak Sebutin Juri, saya persilahkan Pak. Amin. Di pagi hari ini Pak, di hari Sabtu ya, di tanggal 10 Oktober ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Teaching Factory ya. Yang mana pada kesempatan kali ini memang menyampaikan terkait dengan namanya untuk inter-system ya. Oke, beberapa hal yang kita sampaikan kembali sih Pak, bahwa memang program ini adalah program yang salah satu bagian dari Sobat ya, yang kemarin kita sampaikan. Bagian dari yaitu hardware dan software ya, yang mana diisi terkait dengan development, apa namanya, meningkatkan kepotensi dari Bapak-Ibu Guru, terutama untuk yang mengajar alat berat ya. Pada kesempatan kali ini, nanti akan disampaikan oleh Pak Fernando, tadi sekilas. Beliau memang dari Medan ya, mungkin Horas ya, mungkin dari Bapak-Ibu yang dari Medan bisa menerkenalan gitu ya. Jadi fokusnya adalah di bagian sub mengenai di komponen pompa sama tanki tadi yang disampaikan ya, dari teori-teori sistem. Mungkin di minggu atau di bulan kemarin, itu membahas terkait dengan sistem hidrolik secara-besaran ya, belum membahas per komponen. Saat inilah per komponen. Harapannya adalah Bapak-Ibu bisa memahami ya, dan mengambil materi-materi yang disampaikan oleh Pak Fernando nanti, dan bisa diskusi aktif ya, terkait dengan mungkin Bapak-Ibu pengalaman ngajar, itu akan ada kesulangan ngajar, silahkan di sharing aja ke beliau. Sehingga benar-benar sangat efektif dan bisa menambah sih kompetensi Bapak-Ibu semua. Dan salah satunya memang adalah pada saat kita implementasikan kepada Bapak-Ibu semua, itu mengajar kesiswa-kesiswanya ya. Sehingga pada saat menyampaikan kesiswanya itu benar-benar form, bisa benar-benar memahami apa yang disampaikan, dan pada saat praktek juga benar-benar bisa disampaikan. Dan sehingga bulu kami adalah salah satunya itu pada saat nanti kerulusan, terutama anak-anak siswa kelas 3 nanti benar-benar itu punya kompetensi ya. Kompetensi yang harapan adalah bisa minimal memenuhi kebutuhan basic dari satu perusahaan, kalau nanti dia masuk perusahaan. Contohnya adalah kalau di SMK itu, ukakannya adalah mengarah kepada kompetensi dalam perawatan, misalkan PS 250 atau 500 ya. Sehingga benar-benar point to point dari perawatan itu benar-benar dipahami. Dan ini bagian skup kecil terkait dengan uterus sistem dan kemarah pada kompa. Itu juga harus dipahami. Terus kemudian tetap kita mengingatkan Bapak-Ibu ya untuk atas materi yang disampaikan hari ini dan kemarin itu harapannya adalah bisa di-sharing kepada Bapak-Ibu guru yang lain. Semoga Bapak-Ibu guru lain juga bisa mendapatkan ilmu yang sama. Karena basically kalau kita sudah hasil menyampaikan juga kita akan form untuk memahami. Karena padahal kalau saat kita hanya menerima saja, belum kita sampein kepada orang lain itu masih tingkat pemaham mungkin masih belum full ya. Tapi kalau pada saat kita diuji dengan ditanyaan teman-teman yang lain itu mungkin akan lebih menambah potensi Bapak-Ibu semuanya. Mungkin seperti itu. Di sini kita mencoba dari mana saja Pak ya. Coba kita option dari area karsel dulu ya. Banjarmasin, siapa aja Pak? SMK Banjarmasin, SMK 5. Hadir ya? Halo Bapak-Ibu, SMK 5. Ada Pak Edi Suharyono sama Pak Lukman Latif Pak. Oke. Kemudian SMK. Ada Pak Edi Suharyono dan Pak Lukman Latif Pak dari SMK 5. Siap. SMK Bakti Bangsa, Pak Pintang yang tadi kelihatan. Siap Pak. Siap Pak. Sama lagi, siapa lagi Pak Rendra ya. Oke. SMK Suharyono. Kompet Pak Tim. SMK Bakti Bangsa kompet ada tiga. SMK Suharyono. Ada Pak Said ya tadi ya. Ini sekarang di Jakarta Pak Said. Ada Pak Said Pak dari SMK Suharyono. Oke. Ada Pak. Terima kasih. Terus sekali Pak. Ya. Hadir Pak. Kita mau arah ke arah Ranto, SMK 1 Pinuang. Hadir dari ini. Ada Pak Suhandaris Pak. Oh Pak Suhandaris ya, SMK 1 Pinuang. Ada lagi di SMK Ranto? Tidak ada ya. Lanjut di SMK 1. Pak Mami Satrianto dari SMK 1 Simpang 4. Oke. Ada lagi Ranto? Satu ini ya banyak Pak. Satu ini, Satu ini. Dari mana saja Pak Satu ini? Tantau dua orang Pak. Satu ini ada empat orang. Semuanya dari SMK Negeri 1 Pak. Ada Pak Sigit. Ada Buria Dati. Ada Pak Setiafi Griawan. Pak Husna Walid. Mungkin Bapak Ibu Buria bisa menampilkan fotonya Bu atau videonya. Kemudian yang dari area Kalteng Pak. Ya. Yang Satu ini Bu bisa menampilkan videonya. Semua Bapak Ibu bisa menampilkan videonya. Biar nanti saling tahu, saling mengenal. Jadi paling tidak saling selalu terfaham ya Bu ya. Jadi SMK yang lain. Jadi ada suksesnya lebih aktif. Ya ini Bu Jiniawati dari Pangkalan Bun Bu ya? Iya Pak. Iya Pangkalan Bun. Terima kasih Bu. Terus Pak Suanti. Terus Pak Suanti sudah. Berarti di area SMK yang disampit, SMK 2 yang salah ya? Iya SMK 2 sampit Pak. Hadir Pak ya? Pak Sampai diwakili? Hadir. Pak Deddy Pak. Pak Deddy di atas sini. Iya ya. Oke berarti area-nya ada. Semasa mungkin yang belum ada di Bu Hutu Hubi ya? area Butu Hubi belum ada. Baik Pak. Ya terima kasih atas keikut sertaannya tadi ya. Semoga training-nya berjalan lancar. Silahkan nanti ditanyakan. Ini pada ahlinya-ahlinya Bapak Ibu ya. Pak Fernando ini BI terbaiknya Batu Licin ya. Semoga nanti bisa berjalan lancar. Mungkin itu dari saya Pak Rofi. Terima kasih atas berhati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Udin atas penyampaiannya ya. Jadi memang hari ini Alhamdulillah komplit dari Rantau, dari Banjarmasin, kemudian dari Batu Licin Satwi, juga dari Sampit Pangkalarbun Kalteng ya. Ini sudah ada semua. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Bapak Fernando Duandri Tambunan untuk menyampaikan materinya terkait hidrolik tank dan hidrolik pump untuk aplikasi di dunia alat berat. Kepada Pak Fernando Duandri Tambunan, saya persilahkan Bapak. Tess, tess, tess. Baik, Bapak-Ibu. Tess suara dulu ya. Bisa didengar, Bapak-Ibu sekalian. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Selamat pagi Bapak-Ibu sekalian. Sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, Pak. Apa kabar Bapak-Ibu sekalian? Pastinya ya dalam keadaan baik-baik ya, Pak. Senang rasanya bisa sharing-sharing ilmu bersama dengan para guru-guru hebat yang ada di area Kalteng ya, Pak. Jadi, hari ini kita akan belajar kembali di acara sobat ini mengenai sistem basic hidrolik. Jadi, ke depannya nanti kurang lebih 1,5 jam kita akan sharing-sharing ilmu. Sharing-sharing ilmu kita bisa berinteraksi satu sama lain biar training ini bisa lebih hidup, lebih bersemangat ya, Bapak-Ibu. Ada Bapak Atah mengatakan tak kenal mata tak sayang ya. Jadi, baiknya saya perkenalkan diri dulu terlebih dahulu, Pak. Nama saya Fernando Duanri Lampunan, Pak. Bapak-Ibu ya. Jadi, Bapak-Ibu bisa lihat dari namanya ada pasti orang Sumatera, Pak. Saya asli dari Medan yang bisa terlempar ke arah Kalimantan untuk bisa hadir di tengah-tengah Bapak-Ibu sekalian untuk bisa sharing ilmu mengenai basic hidrolik, Pak. Nah, untuk lokasi saya sekarang itu ada berada di area UT-Site Batu Licin, Pak. Saya posisinya sebagai brand instructor yang di bawah naungan training center area Banjarmasin. Nanti kalau Bapak-Ibu bisa datang ke Batu Licin, mampir di rumah. Nanti Bapak-Ibu kalau mau ke Batu Licin, pasti akan melewati pematang sawah ya. Jadi, kalau misalkan daerah baru melakukan proses penanaman padi, pasti kelihatan hijau, segar-segar, Pak. Jadi, pikiran kita lebih fresh. Sama halnya seperti hari ini, kita akan belajar untuk mengenai basic hidrolik, biar kita bisa, Bapak-Ibu sekalian, bisa lebih fresh lagi, lebih kenal lagi mengenai sistem hidrolik yang akan kita belajar di pagi hari ini. Bapak-Ibu, ini nomor telepon saya, yang bisa Bapak-Ibu nanti hubungin. Jika ada, pengen didiskusikan bersama saya, silakan Bapak-Ibu hubungin ke nomor ini. Kemudian, ini alamat email saya. Nanti, kalau Bapak-Ibu ada informasi yang mau disampaikan, silakan langsung saja di email kalimat ini. Mohon izin, Pak Anandu. Bisa bantu setting dulu, Pak Anandu. Setting view-nya. Masih terlihat kecil, Pak Anandu. Bapak-Ibu pasti sudah mengenal ya, apa yang dinamakan hidrolik pang dan hidrolik pang. Jadi, kita akan membahas hari ini, yaitu mengenai hidrolik pang dan hidrolik tank yang diaplikasikan di ala perat. Nah, selama ini Bapak-Ibu mungkin tahu hanya kulit-kulitnya saja mengenai hidrolik pang dan hidrolik tank. Jadi, kita akan bahas sedikit nanti mengenai hidrolik pang ini dan hidrolik tank. Nah, saya akan mengulas kembali ya, mengenai komponen hidrolik yang ada di alat perat. Ini merupakan komponen-komponen utama yang ada di sistem. Yang pertama itu ada hidrolik tank, kemudian ada hidrolik pump, terus ada kontrol valve, dan di sini ada silinder ya. Jadi, tanpa adanya komponen ini, sistem hidrolik yang ada di unit itu tidak akan bisa beroperasi. Jadi, hari ini kita hanya berfokus kepada komponen hidrolik tank dan hidrolik pang. Baik, Bapak-Ibu sekalian, langsung saja kita masuk ke sistem hidrolik tank. Bapak-Ibu pasti tahu apa fungsi dari hidrolik tank. Yang pertama itu fungsinya adalah sebagai tempat penampungan atau penyedia oli. Jadi, oli yang ada di sistem unit itu tersimpan di dalam hidrolik tank ini. Jadi, selain dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan atau penampungan oli, tank ini juga berfungsi sebagai pendinginan, tempat pendinginan oli yang kembalinya dari sistem. Kenapa? Karena oli yang mengalir di dalam sistem pasti akan mengalami perubahan temperatur dan olinya pasti akan panas. Oli yang panas tadi pasti akan kembali lagi ke dalam hidrolik tank. Nah, di dalam hidrolik tank ini nanti oli tersebut akan didinginkan. Sehingga nanti oli yang akan dikirim ke sistem lagi tidak dalam kondisi panas. Nah, untuk jenis daripada hidrolik tank itu dapat dipedakan atas beberapa bagian. Yang pertama adalah hidrolik tank pressurized. Arti daripada pressurized di sini Pak, Bapak-Ibu ini adalah hidrolik tank tersebut tidak dipengaruhi oleh tekanan dari luar. Tidak berhubungan dengan lingkungan luar. Jadi atas hidrolik tank ini dapat dibedakan lagi menjadi dua bagian yaitu limited dan unlimited. Jadi bisa kita lihat dari gambar bahwa ini adalah tank hidrolik tank yang limited. Limited di sini artinya adalah tekanan yang ada di dalam hidrolik tank ini dijaga Pak, dibatasiin ya. Dibatasiin. Jadi secara strukturnya kita perhatikan dulu untuk hidrolik tank. Dalam hidrolik tank tersebut itu ada terdapat di dalamnya adalah suction. Filter suction ya Pak. Jadi filter suction ini fungsinya adalah menyaring kotoran yang akan masuk ke dalam sistem sebelum masuk ke pompa. Jadi kotoran-kotoran yang poli yang ada di dalam tanki ini tidak ikut tersirkulasi, resisten saat pompa akan mengirim ke sistem. Jadi nanti di sini ada yang namanya return filter. Jadi return filter ini dia akan menyaring kotoran-kotoran yang ada yang ikut terangkut saat oli dari sistem yang akan kembali ke dalam tanki. Jadi harapannya oli yang kembali ke sini sudah bersih. Dan oli yang akan dikirim dari dari tanki ke sistem oleh si pompa yaitu juga dalam kondisi bersih. Nah di sini kita dapat perhatikan kok bisa tekanan di sini dibatasiin ya Pak. Bapak Ibu bisa lihat di atas tanki tersebut ada hidrolik cap. Apa tutup cap tanki. Jadi selama proses oli yang kembali ke tanki itu tadi saya sudah sampaikan bahwa temperatur oli yang kembali ke tanki pasti panas. Karena proses kerja di dalam sistem. Nah tekanan timbul di dalam sistem nah kalau tekanan maka tempat semakin tinggi. Atau sebaliknya semakin tinggi temperatur maka tekanan juga akan semakin tinggi. Jadi ketika oli kembali di sini temperaturnya panas sehingga menimbulkan tekanan Pak. ya Bapak Ibu kalian. Jadi tekanan di sini akan tinggi karena kenaikan temperatur di daun tanki. Lama-kelamaan tekanan di sini akan tinggi. Jadi tekanan di sini dibatasiin melalui cap yang ada di tanki ini Pak. Jadi di dalam tanki, di dalam capnya itu terdapat yang namanya pressure fallout. sehingga pada saat tekanan di sini tinggi tekanan ini mampu membuka cap yang ada di atas hidrolit tanknya sehingga tekanan tadi dibuang ke udara luar. Jadi makanya disebut hidrolit tank ini adalah pressure rise tipe limited. Tekanan di dalam tank ini dibatasiin. Jadi kalau misalkan tidak dibatasiin apa yang terjadi adalah laman-laman tekanan tinggi dan dapat merusak tanki tersebut Pak. Oke selanjutnya ada tipe unlimited Pak. Jadi kalau tipe unlimited ini hidrolit tank tersebut tekanan di dalam tankinya tidak dibatasiin. Tidak dibatasiin. Jadi tekanannya tidak bisa dirilis. dan biasanya untuk hidrolit tanki ini di dalamnya ada tempat dudukan kontrovalop. Jadi di dalam tanki ini ada kontrovalopnya. Biasanya Bapak Ibu ini hidrolit tank yang untuk unit-unit doser yang lama. Jadi saat ini unit di komatsu tidak lagi menggunakan hidrolit tank yang unlimited. Sekarang itu lebih banyak yang menggunakan limited. Dan ini sama sekali saat ini tidak digunakan Bapak Ibu ya. Ini untuk hidrolit tank tipe lama. Jadi hidrolit tanknya tekanan di dalam tank ini dibatasiin. Tidak dibatasiin ya. Tidak dibatasiin dan di dalamnya terdapat kontrovalop. Jadi di sini juga dia sebagai perlumasan untuk kontrovalop. Oke. Kemudian ada tipe hidrolit tank. Dan pressurized-nya hidrolit tank ini dia berhubungan dengan udara luar ya. Udara luar. Artinya antara di dalam tanki dengan udara luar itu saling berhubungan. Kenapa bisa seperti itu? Jadi nanti di sini di dalam tanki, di bagian tanki tersebut disediakan yang namanya breeder Bapak Ibu sekalian ya. Ada breedernya. Jadi breeder itu yang akan menghubungkan dengan udara luar. Jadi ketika terjadi tekanan yang tinggi di dalam hidrolit tank. Maka tekanan tersebut akan keluar melalui breeder tersebut. Nah kemudian pada saat di sini di dalam tanki terjadi kevakuman pada saat si pompa menyedot oli di dalam tanki udara dari luar tersebut akan masuk untuk mencegah terjadinya kevakuman. Nah untuk tipe tanki yang saya tunjukkan ini adalah untuk tanki yang terdapat pada unit BC2000 Bapak Ibu sekalian ya. Nah di sini bisa kita lihat posisi breedernya ada dua. Ada dua di sini. Kemudian untuk filternya ada di sini Pak. Untuk return filter. Dan ini untuk suction yang tadinya ke oli saat memasuk ke sistem itu disaring terlebih dahulu. Jadi itu perbedaan untuk hidrolit tank yang tipe pressurized sama unpressurized. Nah saat ini yang paling banyak digunakan di sistem khususnya komatsu adalah hidrolit tank yang tipe pressurized yang limited dan unpressurized. Seperti itu. baik Bapak Ibu kita kalau ada pertanyaan silakan sebelum lanjut ke edrolit tank. Halo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silakan. oke kalau nggak ada pertanyaan dari Bapak Ibu kita lanjut lagi ya. Kita masuk ke dalam hidrolit tank. Jadi untuk hidrolit tank sendiri untuk di sistem ala berat pastinya unit tersebut hampir semuanya menggunakan media hidrolit ya. Media hidrolit yang fungsinya adalah untuk sebagai pemindah tenaga. Bisa kita perhatikan contohnya adalah menggerakkan sistem attachment ya. Jadi tenaga hidrolit tadi dapat bisa menggerakkan attachment sehingga unit tersebut mampu untuk bergerak. selain dari fungsi oli yang lainnya adalah sebagai pemindah tenaga di transmisi. Jadi untuk memindahkan speed dari speed 1 speed 2 dan speed seterusnya itu menggunakan tenaga hidrolit. Kemudian berfungsi juga sebagai lubrication atau pelumasan di sistem ya. Kemudian sebagai sealing atau penyekat di dalam suatu komponen kemudian sebagai pendingin. Nah atas oli tersebut bisa distribusikan ke sistem itu adalah peran daripada pompa. Peran daripada hidrolit pan. Jadi ibaratkan kita itu di manusia itu jantung ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi dengan adanya jantung maka darah bisa mengalir ke seluruh bagian tubuh kita. Nah kalau dia berat sebagai jantungnya adalah hidrolit pan yang mengalirkan oli tersebut ke sistem sehingga fungsi daripada oli tersebut bisa terjadi ya. Nah untuk Bapak Ibu pasti mengenal ya yang mengenal yang namanya pompa dan dan banyak orang awam atau masyarakat yang belum mengerti betul tentang pompa banyak orang yang berpikir bahwa pompa tersebut menghasilkan tekanan ya Bapak Ibu padahal tidak sama sekali pompa tidak menghasilkan tekanan di dalam sistem tekanan timbul itu disebabkan karena adanya hambatan ada luas penampang pompa hanya menghasilkan atau menghasilkan aliran Bapak Ibu sekalian pompa hanya menghasilkan yang namanya aliran dari fungsinya si pompa pompa adalah berfungsi itu untuk mengalirkan flida dari satu tempat ke tempat yang lain jadi fungsinya hanya mengalirkan tidak menghasilkan tekanan tekanan di dalam pompa itu timbul ketika ada luas penampang atau ada penampang yang menahan aliran tersebut sehingga tekanan akan timbul bisa kita lihat contohnya seperti digambar selama tidak ada ambatan yang terjadi di dalam sistem atau di dalam host atau pipa maka tidak akan timbul yang namanya tekanan tidak ada yang timbul tekanan jadi ketika kita mempersempit aliran yang ada di sistem maka akan terjadi yang namanya tekanan kenapa karena disini kita menambahkan yang namanya luas penampang dengan adanya penampang disini ketika ada gaya yang terjadi atau flow akan timbul tekanan akan tetapi ketika melewatin dari area penyempitan tadi tekanan tersebut akan hilang tetapi yang terjadi adalah flow aliran yang akan menuju ke sistem itu akan semakin cepat ingat bapak ibu bapak ibu pernah dengar juga bahwa pompa tersebut mempunyai tekanan misalkan tekanan dibatasi sebesar 30 kilo artinya disitu tekanan yang spesifikasi tekanan pompa misalkan 30 kilo itu adalah tekanan yang mampu ditahan oleh si pompa bukan tekanan yang dihasilkan oleh si pompa ingat ya dari spesifikasi contoh spesifikasi hidrolipam adalah tekanan 30 kilo gram per sentimeter kuadrat itu bukan tekanan yang dihasilkan akan tetapi tekanan yang mampu ditahan oleh si hidrolipam tersebut kita contohkan seperti ini jadi oli yang di dalam tanki yang disedot sama si pompa itu akan dialirkan ke sistem yang melalui kontrol valve kemudian kontrol valve akan mengalirkan ke silinder sehingga silinder ini bergerak disini pada saat ia menggerakkan silinder akan terjadi yang namanya tekanan kenapa timbul tekanan karena di dalam silindernya ada los penampang los penampang dan ketika silinder tersebut berhenti bergerak tekanan di dalam sistemnya yang lama-kelamaan akan naik akan naik ya akan naik bisa melebihi batas tekanan yang mampu ditahan sama si pompa tersebut jadi misalkan tadi contohnya adalah 30 kilo ketika tekanan di sini melebihi dari 30 kilo maka pompa ini akan cepor atau bocor jadi artinya si pompa ini bisa menahan tekanan sebesar 30 kilo maka dari itu di sistem komakso untuk menjaga supaya si pompa tersebut tidak mengalami kerusakan tidak mengalami kenaikan tekanan melebihi dari kapasitasnya maka di dalam sistem tersebut dikuatlah yang namanya manrelief palop bapak ibu sekalian nah manrelief palop ini nanti disetting sesuai dengan kapasitas pressure yang mampu ditahan oleh si pompa tersebut jadi misalkan contohnya tadi adalah 30 kilo maka kita setting di manrelief tersebut 30 kilo jadi tekanan di sini tidak bisa melebihi dari batas maksimal pressure yang mampu ditahan sama hidrolip pump jadi kembali lagi bahwa si hidrolip pump spesifikasi tekanannya adalah tekanan yang mampu ditahan oleh si pompa tersebut seperti itu bapak ibu jadi tekanan akan timbul ketika adanya aliran flow flow gaya kemudian ada yang namanya luas penampang jadi kalau kita kembali lagi ke prinsip rumusnya adalah kita lihat di sini rumus tekanan sama dengan gaya persatuan luas dengan adanya gaya atau aliran flow atau flow oli dan ada luas penampang maka akan timbul yang namanya tekanan selama tidak ada area atau luas penampang maka yang ada hanya gaya aliran tidak akan timbul yang namanya pressure seperti itu bapak ibu jadi kita ketika ada luas penampang maka gaya ada akan timbul yang namanya pressure seperti itu nah untuk pompa sendiri bapak ibu sekalian pompa sendiri itu dapat bagi atau pembagian berdasarkan displacement adalah dia cycle atau putaran dari pompa tersebut jadi si pompa masing-masing pompa itu memindahkan volume dari satu tempat ke tempat yang lain banyaknya volume oli yang dipindahkan itu disebut dengan displacement untuk pembagian pertama untuk hidrolipam sendiri yang pertama adalah non-positive displacement untuk karakter dari non-positive displacement ini adalah yang pertama adalah internal penaliknya pasti ada yang namanya kebocoran di kebocoran di dalam pompa itu tipe pompa non-positive displacement itu kebocoran dalam pompa sangat besar bahan sangat berpengaruh terhadap kapasitasnya nah itu dia nah untuk yang positif displacement untuk yang positif displacement pintar kecil jadi di pompa tersebut dijaga disetting untuk jangan sampai kebocoran di dalam pompa itu terlalu besar artinya di pompa tersebut yang dikira sistem setiap bahan tekanan berpengaruh terhadap kapasitasnya karena kalau diinginkan ala berat fungsi oil itu biasanya digunakan sebagai media pemindah tenaga jadi kalau kan kan jadi untuk di sistem kebocoran lebih banyak menggunakan pompa yang tipe positive displacement karena tadi itu karakter positive displacement sama positive displacement jadi saya informasikan di sistem alat berat yang paling banyak digunakan tipe positive displacement untuk compa yang tipe displacement bisa kita lihat sama kalau bapak ibu lihat biasanya sentribugal pamit bisa kopi atau beli kompat tangan yang dipakai untuk thank you bapak ibu sekali kita memindahkan olid tersebut disini internasinya itu sangat besar jadi kapasitas yang dihasilkan itu tidak maksimal sangat berpengaruh pada kapasitas salurkan ke sistem ini untuk yang non-positive displacement untuk yang positive displacement contohnya ada gear pump ada pen pump dan ada piston jadi tidak tidak ada paling ada di water pump yang ada di unit kalau untuk oli kita menggunakan yang positive displacement kita akan memfokuskan disini bapak ibu kalian tipe pompa gear pump fan pump dan piston pump untuk yang positive displacement sendiri bapak ibu sekalian itu dibedakan lagi antas beberapa bagian ada yang fixed displacement pump dan ada variable displacement pump yang pertama itu adalah fixed displacement pump kenapa dia disebut dengan fixed displacement pump artinya flow atau volume oli yang digiringkan oleh si pompa tersebut itu jumlahnya sama tidak dapat berubah-ubah sudah fixed dia jadi baik itu inputannya kecil ataupun inputannya besar volume yang akan dialirkan ke dalam sistem itu tetap tidak bisa dirubah-ubah lagi jadi makanya disebut dengan fixed displacement pump mau dia itu inputannya kecil atau inputannya besar maka flow yang akan dikirim ingat kalau kita sudah tahu artinya fixed berarti tetap ya Bapak Ibu sekalian kemudian ada variable displacement pump kalau ini variable dari bahasanya saja kita lihat variable artinya berubah-ubah berarti volume oli yang dikirimkan oleh si pompa itu bisa berubah-ubah tergantung dari kebutuhannya tergantung dari keperluannya apa maksudnya tergantung dari kebutuhannya adalah pada saat unit itu dipakai atau tidak itu bisa kita atur jadi pada saat unitnya yang tidak begitu banyak membutuhkan tenaga oli artinya kalau unit tersebut tidak bergerak tidak membutuhkan tenaga oli sebagai pemindahan tenaganya berarti di setting nanti tekanan volume yang dikeluarkan oleh si pompa itu kecil ketika unit tersebut mau digerakkan atau bergerak berarti sehingga di setting volumenya atau itu yang disebut dengan variable displacement pump nanti kita akan tahu bagaimana cara kerjanya fixed displacement pump sama variable displacement pump nah pertama kita masuk tipe gear pump yang fixed displacement pump dan dimaksud ke dalam tipe pompa fixed displacement pump itu adalah gear pump bapak ibu sekalian gear pump jadi di gear pump ini sendiri itu juga ada beberapa pembagiannya juga jadi kalau yang namanya gear pump berarti pompa tersebut adalah pompa roda gigi jadi ini paling-palingnya digunakan di sistem yang lebih sederhana dan lebih ekonomis gear pump atau pembagiannya adalah di sini contohnya adalah seperti gambar kenapa digantakan internal gear pump jadi di dalam pompa tersebut ada rotor ring kemudian ada inner rotor kemudian di sini ada inlet dan ada outlet nanti yang inner gear pump tersebut yang berputak adalah inner rotornya jadi di bagian salah-salah ini nanti akan ada oli yang akan didistribusikan jadi di dalam internal gear pump tersebut itu tadi ada inlet dan ada outlet jadi ini posisinya bisa berubah-ubah Bapak Ibu sekalian ya tadi di sini inlet bisa outlet jadi suatu waktu nanti inlet ini outlet jadi ini sering disebut juga terocoy pump untuk pengaplikasiannya tipe internal gear pump ini biasanya saya ambil salah satu contoh adalah di steering valve yang ada di HD steering valve yang ada di HD jadi bisa kita lihat ini dia internal gear pump ini ada rotor ada rotor kemudian ada inner rotor jadi oli di sini oli di sini itu dia akan masuk akan masuk dari sini kemudian diputar oleh si inner rotor kemudian oli akan dialirkan ke sistem nah nah kemudian putaran si trocoid ini bisa berubah ya bapak ibu sekalian ya jadi tadinya misalkan dia masuk dari sini nanti dia akan keluar ke bagian sini jadi sifat inlet outletnya itu bisa berubah-ubah tergantung dari kebutuhan jadi kalau misalkan di steering valve yang ada di HD ketika dia kita lakukan posisi belok kiri contoh masuknya dari sini keluarnya dari sini bapak ibu sekalian kalau dia belok kanan dia masuknya nanti dari sini keluarnya dari sini seperti itu jadi di internal gear sendiri inlet sama outletnya bisa berubah-ubah sewaktu nah ini contoh pengaplikasian untuk internal gear pump yang ada di unit contohnya di steering valve nah untuk di external gear pump nah kalian bisa lihat bapak ibu kalian ya ini untuk external gear pump jadi external gear pump ini kita lihat ada di gambar jadi bentuknya berupa gear berupa gear ada dua gear yang saling berhubungan ini ada driver gear artinya si gear inilah sebagai si pemutarnya driver gear ini adalah gear yang sebagai pemutarnya nah driver gear adalah gear yang diputar jadi nanti di driver gear ini ada shaft yang terhubung nanti ke PTO jadi saat PTO nya berputar maka si driver gear ini driver gear ini akan berputar sekaligus memutar si driver gear arah aliran daripada oli yang masuk ke gear pump nanti oli masuk dari sini posisi inlet kemudian gear pump nya itu akan berputar ke arah ke arah gini bapak ibu sekalian yang di atas searah jarun jam yang di bawah perlahanan arah jarun jam jadi oli itu akan mengalir dari pinggir-pinggirnya si gear melewat dari posisi housing kemudian nanti akan keluar dikirimkan keluar ke bagian outlet kalau kita lihat posisi lubang lubang dari si gear pump antara inlet dan outlet itu ada perbedaan bapak ibu sekalian untuk di posisi inlet itu diameternya lebih besar dibandingkan outlet jadi ini inlet lebih besar dan outletnya diperkecil kenapa diperkecil lubangnya agar disini terjadi timbul tekanan bapak ibu sekalian ketika terjadi timbul tekanan disini nanti flow nya yang diharapkan flow nya itu bisa lebih cepat mengaruh ke sistem jadi jadi kalau misalkan nanti inlet sama outlet dibuat diameter yang sama maka flow yang mengalir ke sistem itu bisa jadi lebih lambat disini dibuat lebih kecil supaya aliran oli yang dikirim ke sistem itu lebih cepat sehingga manfaat daripada salurannya bisa digunakan untuk menggerakkan attesmen yang ada di unit seperti itu bapak ibu sekalian jadi arah perputarannya si gerpang seperti itu untuk pompa gerpang sendiri itu memiliki arti kode sendiri namanya kodenya adalah SAR 4140 jadi masing-masing kode angka dan huruf ini memiliki arti tersendiri untuk tipe S untuk huruf S itu dia memiliki arti adalah bahwa pompa ini tipenya adalah tipe S yang bertekanan sekitar 210 kg per cm kuadrat jadi pompa tersebut tekanannya yang mampu dibatasi ditahan oleh si pompa tersebut sebesar 210 kg per cm kuadrat untuk tipe A adalah tipe flank jadi tipe pengikatannya di unit jadi tipe nya adalah tipe A kemudian R nya R nya adalah arah putaran jadi kalau misalkan dia R berarti clockwise artinya searah jarun jam putarannya nah kalau L berarti counter clockwise putarannya berlawanan arah jarun jam kalau untuk empatnya adalah serial nomornya kemudian 140 adalah kapasitas yang suplek oleh si pompa besar 140 liter per menit pada 1000 lpm jadi ini artikode daripada si kirpan tersebut bapak-ibu bapak-ibu sekalian jadi nanti di kirpan sendiri itu banyak sekali tipe tipenya jadi nanti bisa ada banyak macam nanti kita akan jelaskan di depan jadi secara struktur fungsi disini sudah kita jelaskan untuk tipe yang kirpan nah eksternal kirpan ini bapak-ibu sekalian jadi pembagiannya dapat dibagi lagi atas dua bagian yang pertama ada fixed side plate tipe dan medifiable side plate tipe jadi kalau untuk yang fixed side plate tipe ini tipe pompa yang tekanannya hanya 30 kg per cm kuadrat dan 125 kg per cm kuadrat kemudian untuk yang movable side plate tipe ini adalah tekanannya yang lebih tinggi daripada yang dua ini tekanannya itu bisa dari 125 sampai 210 kg apa sih perbedaannya fixed side plate dengan movable side plate bisa kita lihat disini bapak-ibu sekalian nah ini dua tipe pompa yang tipe fixed side plate ya german ya tipenya adalah tipe valve atau far yang tekanannya adalah sebesar 30 kg per cm kuadrat kemudian ada yang pompa gal tipe gal atau tipe gar yang tekanannya 125 kg per cm kuadrat kenapa dikatakan fixed side plate side plate side plate itu adalah plat yang berada di sisi samping gear ini ada sisi samping gear nah ini ada terdapat side plate side plate itu yang diikat fixed bapak-ibu sekalian jadi side plate itu sudah nyatu dengan cover yang ada disini dan sifatnya sudah tetap tidak bisa bergeser jadi kiri kanan itu ada side plate nya ini kemudian yang ini sifatnya tetap jadi tidak bisa dirubah nah ini untuk tipe yang F untuk tipe F far jadi side plate nya sudah jadi satu di bagian ini kemudian untuk yang tipe gal sama-sama dia sudah fix tetapi dia ada plate sendiri kalau ini tadi yang tipe F sudah gabung dengan hosing nya kemudian kalau yang gal ini dia tersendiri tersendiri untuk yang tipe gal tapi dia tetap di guard fix terhadap hosing nya begitu juga yang disini jadi side plate nya dia itu tidak dapat bergeser-geser sudah tetap sudah fix dia makanya kedua pompa ini itu dikategorikan ke dalam fix side plate tipe gearpan yang fix side plate jadi kalau bapak ibu dikasih dua pompa yang F dan gal perbedaannya adalah bapak bisa lihat langsung side plate langsung di hosing kalau di tipe gal dia kalau kita lepas komponennya hosing itu ini side plate nya bisa terpisah dengan hosing tapi berikat fix seperti itu bapak ibu untuk tipe dua pompa ini dan dua pompa ini masuk ke dalam kategori fix side plate dan tekanannya masih rendah 30 kg untuk yang valve yang valve itu 125 kg kemudian untuk yang movable side plate tipe jadi kalau artinya movable artinya dia bisa bergerak bisa bergerak tidak terikat dengan hosingnya jadi bisa kita lihat di tipe movable ini yang side plate nya yang ini bapak ibu sekalian yang besar ini jadi ada dua kiri kanan side plate ini bisa bergeser bisa bergeser bisa bergerak makanya disebut dengan movable side plate tipe nah ini tipe pompa gear pump yang tipe P atau PAL atau PAR tekanan yang tipe P ini adalah sebesar 140 kg per cm kuadrat untuk tipe P ini side plate ini busing namanya jadi kalau bapak ibu nanti punya komponen pompa ini pada saat bapak buka nanti akan kelihatan ada busing kiri kanan ini masuk ke dalam kategori side plate untuk yang tipe PAL kemudian ada yang tipe K tipe K ini tekanannya 175 kg per cm kuadrat ini masuk kategori juga ke dalam movable side plate tipe nanti disini ada busingnya kemudian disini ada pin yang mengikatnya disini ada pin yang mengikat ini driver gear driver gear dan ini adalah driver gear kemudian terakhir untuk movable side plate itu ada pompa gear pump yang tipe SAR yang tekanannya paling tinggi sekitar 210 kg per cm kuadrat kalau kita lihat perbedaannya antara P dengan K dengan S tadi ini ada dua dan tidak terdapat pusing tapi disini ada plug yang bentuk side plate itu seperti kacamata disini ada sealnya yang menahan nanti yang mencegah supaya tekanan di sisi saksen dengan saksen tidak berhubungan tekanannya paling tinggi sekitar 210 kg per cm kuadrat ada unit unit komatsu paling banyak menggunakan tipe SAR ini Bapak Ibu sekalian biasanya digunakan pertama saya kasih contoh pengaplikasian untuk gear pan yang tipe sal ini digunakan di steering hidrolik di steering sistem yang ada di HD Bapak Ibu saya jadi pada saat kita mau melakukan proses belok kiri dan belok kanan oli tersebut disuplai ke silinder oleh si pompa ini Bapak Ibu sekalian kebanyakan di sistem komaco pompa yang digunakan adalah pompa tipe SAR yang tekanannya sekitar 210 kg per cm kuadrat karena tekanannya disini lebih tinggi Bapak Ibu sekalian seperti itu nanti kalau Bapak Ibu sendiri membongkar nanti kelihatan disini ada sepetnya bentuknya seperti kacamata bentuknya seperti kacamata kiri kanan jadi kalau kita lihat tadi perbedaannya Bapak Ibu sekalian untuk antara K dan S itu kelihatan dari side plate nya ini tadi yang untuk yang tipe S ini yang K ini untuk kita bicara mengenai internal leak internal oil leak internal leak biasanya kita sebut internal leak atau kebocalan oli di dalam pompa tersebut jadi kita mengenal istilah yang namanya ada top clearance ya Bapak Ibu top clearance itu adalah celah antara ujung gigi terhadap hosingnya jadi kiri ini saat dia berputar itu ada celah Bapak Ibu antara ujung giginya terhadap hosingnya sehingga di sini ada kemungkinan terjadi kebocoran ya kebocoran jadi pada saat si pompa itu mau mendistribusikan ke sistem ya dari suction menuju ke discharge itu nanti bisa kemungkinan oli akan kembali lagi ke sisi suction melalui celah-celah di top clearance ya jadi ada kemungkinan dia akan kembali ke sisi suction karena pengaruh clearance antara ujung gigi dengan hosingnya ya nah kemudian ada lagi internal lag itu berasal dari site clearance side clearance itu adalah celah dari sisi samping gear terhadap side plate nya ya jadi celah antara sisi samping gear terhadap side plate nya jadi kemungkinan terjadi kebocoran kembali lagi terjadi antara celah si gear terhadap side plate nya ya jadi pada saat dikirim ke sistem bisa juga nanti all-in nya itu akan ada sebagian yang bocor melalui circle yang tadi dan akan kembali ke posisi suction nya nah kemudian ada lagi pengaruhnya dari backlash backlash itu adalah celah antara pertemuan gigi dengan gigi Bapak Ibu sekalian jadi si gear yang ada di gear ini kan dia saling berhubungan ya saling berhubungan ketika dia berputar nah disini nanti ada celah biasanya kalau Bapak Ibu pernah menggerakkan gear yang saling berhubungan itu seperti ada gerakan gerakan bebas nah itu yang disebut dengan backlash backlash itu adalah celah antara gigi dengan gigi nah jadi waktu dia dikirim olinya ke sistem nanti oli tersebut bisa bocor melalui backlash ini tadi dan kembali lagi ke sistem internal ini bisa terjadi Bapak Ibu sendiri tapi bisa juga diminimal diminimaskan nanti ada beberapa cara yang akan dilakukan di penjelasan berikutnya ini akan bisa terjadi contohan misalkan top clear Bapak Ibu jadi tadi pada saat ada aliran dari suction kemudian gear pumpnya berputar polinya dikirimkan ke discharge tekanan di sisi discharge itu akan tinggi Bapak Ibu sekaliannya tekanan di sisi discharge itu tinggi sehingga akan bisa mampu mendorong gearnya ke arah suction karena tekanan yang timbul di sisi discharge ini tinggi maka tekanan tadi bisa mendorong gearnya ke arah suction sehingga gear yang di sini itu bisa langsung bisa hampir menempel dengan housingnya jadi kalau menempel dengan housing kemudian gearnya berputar akan terjadi keausan sehingga top clear itu akan semakin besar Bapak Ibu sekalian celah atau celah antara ujung gigi dengan housingnya akan semakin besar sehingga top clear nya akan besar seperti itu nah backless juga Bapak Ibu sekalian kalau backlessnya ini kalau pertemuan antara gear dengan gear ini banyak terjadi keausan maka backlessnya juga akan semakin besar celah antara gigi dengan giginya akan besar sehingga memungkinkan oli juga akan bocor dari situ begitu juga dengan yang side plan seperti itu ya Bapak Ibu sekalian jadi internal leg yang terdapat pada gear tersebut itu ada tiga ada top clearance ada backless dan ada side clearance nah ini ilustrasi lagi bagaimana caranya untuk mengurangi yang namanya side clearance tadi Bapak Ibu sekalian tadi sudah saya lakukan pembahasan sebelumnya di side sebelumnya bahwa oli itu akan masuk dari sisi suction kemudian gear akan berputar dan oli tadi itu akan bergerak dari sisi samping gear sisi samping gear si pompa tadi si gear tadi akan mendistribusikan olinya ke arah sisi discharge nah karena disini tadi diameter nya discharge lebih kecil dibandingkan suction maka disini terjadi yang namanya tekanan tekanan di sisi discharge ini lebih tinggi dibandingkan tekanan di sisi suction karena proses tadi diameter yang ada di sisi discharge nya nah untuk tipe pompa yang memiliki yang movable ya Bapak Ibu sekalian ini untuk mencegahnya seperti apa caranya untuk yang side plate yang movable tadi yang side plate itu bisa bergerak maka nanti yang tipenya busing itu di busingnya sendiri ada lubang ada lubang namanya high pressure oil introduction hole bingung ya pak namanya high pressure introduction hole jadi nanti ada lubang yang merilis atau membebaskan sebagian tekanan yang ada di sisi discharge itu untuk ke sisi yang sebelahnya harapannya nanti jadi oli yang tadi berpindah berpindah dari sisi discharge ke arah sisi yang disini itu nanti tekanan yang masuk disini oli yang masuk disini dan timbul tekanan itu akan mendorong busingnya ke arah gear membantu mendorong busing ini ke arah gear sehingga yang terjadi apa sehingga yang terjadi adalah side plate yang ada disini celah antara sisi gear terhadap side plate itu akan semakin kecil dengan adanya gaya dorongan atau tekanan yang timbul disini untuk menekan si busing tersebut nah oli nanti yang masuk kesini itu nanti akan dikembalikan lagi ke sisi suction melalui v-grove ini bapak ibu sekalian nah v-grove ini bergerak ke sisi suction nya jadi tekanan oli yang masuk terus dibuang lagi melalui v-grove kemudian dimasukin lagi dikembalikan lagi di sisi suction dan begitu seterusnya sehingga side clear yang disini itu akan semakin kecil sehingga kebocoran yang terjadi di sistem pompa di pompa tipe yang movable ini dia akan lebih kecil untuk side plate nya seperti itu bapak ibu sekalian ya nah kemudian pada saat didistribusikan ya untuk pada saat pompa itu bergerak disini bisa kita perhatikan di antara celah antara pertemuan gear dengan gear disitu nanti akan terjadi oli yang terjebak bapak ibu sekalian ya jadi pada saat dia mulai bergerak ya pada saat dia mulai bergerak nanti disini ada oli yang terjebak nah pada saat oli terjebak yang namanya sifat oli itu tidak bisa dimanfaatkan ya sifat cat saya tidak bisa dimanfaatkan jadi ketika oli ini terjebak tunggu tekan ketika di bergerak selanjutnya apa yang terjadi ketika gaya ini diteruskan bisa menyebabkan gear itu akan merenggak ya merenggak sehingga gearnya itu akan menyentuh housingnya bapak ibu sekalian disini tadi itu akan mendorong gearnya ke arah atas dan ke bawah karena sifat oli tadi yang tidak bisa dimanfaatkan apa yang terjadi kalau misalkan itu bergerak ke atas dan ini ke bawah semakin besar bapak ibu sekalian ya top gearnya akan semakin besar disini terjadi kesekan dan kehausan yang akan terjadi di top gearnya nah untuk mencegah hal tersebut bapak ibu sekalian sisi sidepacknya itu dipasang adalah ada groove-grove yang disini bapak ibu di sidepacknya bisa dilihat ada yang namanya entrapment relief groove jadi tekanan yang timbul disini itu nanti akan dirilis melalui groove ini bapak ibu sekalian nama groove-nya adalah entrapment relief groove sehingga saat ini kali yang terjebak disini tadi menimbulkan tekanan itu akan langsung dirilis sehingga tidak akan timbul tekanan dan gearpan tidak akan terjadi perenggangan sehingga top layernya tidak terjadi top layernya itu tidak akan membesar seperti itu bapak ibu dia akan ngerilis ke sisi discharge-nya bukan ke sisi suction nah ini coakan yang berada langsung ke sisi discharge jadi oli yang tadi terjebak akan dibuat jadi dikembangin lagi ke sisi nah pada saat awal dia mulai bergerak ya bapak ibu sekalian ya pada saat dia mulai bergerak lagi ke arah sana nah disini terjadi yang namanya kevakuman ya kevakuman nah jadi kalau disini terjadi kevakuman akan berpengaruh terhadap perut akan membuat gerakan sigirnya jadi lambat jadi untuk mencegah terjadinya proses pengvakuman di daerah sini maka oli dari sisi suction itu akan diambil disedot karena ada gaya kevakuman tadi untuk mengisi area kosong yang ada di sini bapak ibu sekalian nah groove ini namanya adalah enthroughman vacuum groove ya namanya adalah enthroughman vacuum groove sehingga proses di dalam girpan tersebut bergerak lancar karena ada dua groove ini yang membantu proses pergerakan daripada si girpan sendiri seperti itu bapak ibu sekalian ya baik kalau begitu kita lanjut lagi sampai disini ada pertanyaan bapak ibu halo bapak ibu sekalian oke kalau begitu lanjut ya oke itu yang untuk tipe gear pump ya kita sudah membahas mengenai gear pump kemudian kita lanjut ke piston bug pak nandu tadi sudah gear pump sekarang pak nandu monitor ya pak mungkin sepatu minum-minum dulu piir gak haus kan bapak ibunya minum piir gak false itu kan ada ada quiz kah ada quiz kah sepatu ada quiz ada mungkin ada satu quiz apa yang tadi disampaikan dulu di tengah-tengah ini oke bapak ibu bapak ibu gimana sampai disini ini masih panjang pak nandu atau berapa materi ini sampai pompa aja pak oh pompa ya ya sepatu ada bapak ibunya yang tadi halo gimana bapak ibu sekalian kita lanjut lagi bapak kakudin izin lanjut langsung bang gas oke kalau gitu kita lanjut ke piston pump bapak ibu sekalian ya nah di piston pump sendiri itu dibedakan atas dua bagian ada axial piston pump dan ada radial piston pump ya jadi untuk pembagian atas jadi masing-masing piston pump ini banyak pembagiannya nanti kita akan dijelaskan masing-masing di depan axial piston pump sendiri ada inline axial ada band axial ya nah sama-sama dibedakan fixed displacement variable displacement antara inline axial dan band axis axial nah kalau untuk radial piston pump itu ada rotatoking piston tip road yang dimaksud dengan inline axial piston pump artinya pergerakan daripada piston pump tersebut bergerak sejajat dengan sumbu X ya kalau kita bilang kalau di grafik sumbu X jadi lurus dia pergerakannya secara axial nah kalau kita lihat yang namanya fixed displacement artinya volume oli yang dikirimkan itu jumlahnya sama tetap volume-nya tetap tidak ada perubahan jadi mau dia berpengbar ataupun tidak jumlah oli yang dikeluarkan itu akan sama jadi ini tipe piston pump piston pump-nya disini untuk komponennya ada barrel-nya ada piston-nya kemudian ini su-nya nanti piston-nya itu berada di dalam blok-nya kemudian nanti si su-nya akan bergerak di cradle-nya di camp-nya nah ini ada pad-nya nah disini kalau kita lihat gambarnya ini jadi satu seperti ini jadi su ini akan langsung dari bapak-ibu sekalian jadi kalau kita bilang di piston-nya ada internal leak tidak ada bapak-ibu sekalian di internal leak di piston-nya ada internal leak jadi kebocorannya itu melalui lubang yang ada di piston-nya jadi disini nanti ada lubang ada jalur oli yang akan masuk ke celah-celah antara su dengan black tujuannya adalah sebagai pelumasan jadi supaya si piston-nya bisa bergerak lebih mudah seperti yang ini kita lihat kuning dengan yang hijau jadi dengan adanya pelumasan disini analia internal leak tadi digunakan untuk pelumasan seperti itu jadi kawasan yang terjadi disini bisa tinggi apa bisa bisa terjadi kawasan jadi kalau kita misalkan pada saat pemasangan pompa tidak kita lakukan bleeding jadi disini udara terjebak jadi pada saat udara terjebak bisa kemungkinan oli itu tidak ada yang masuk ke sini jadi antara su dengan light ini akan langsung berhubungan sehingga pada saat berputar terjadilah pergesekan atau kawasan yang terjadi pun akan semakin besar seperti itu jadi kalau kawasan terjadi semakin besar artinya internal leak yang terjadi disini akan semakin besar itu untuk yang tipe piston pump jadi disini kita lihat bahwa piston pump ini adalah piston pump yang tipenya adalah fixed displacement artinya tidak ada perubahan volume yang didistribusikan dan nilainya akan sama oke kita lanjut nah ini ada tipe yang variable displacement tipe variable yang displacement system pump yang tipe variable displacement kalau untuk tipe variable displacement ini biasanya yang paling banyak digunakan di tipe pompa apa unit excavator ya bapak ibu ya jadi untuk pompa variable displacement ini untuk unit alat di excavator baik itu unitnya yang small maupun yang jadi volume yang dikeluarkan oleh si pompa volume yang dikeluarkan oleh si pompa ini bisa berubah berubah bapak ibu sekalian bisa berubah tergantung dari kebutuhannya tergantung dari kinerja daripada alat tersebut nah perubahan dari kapasitas oli yang dikirimkan bisa kita lihat dari bentuk sudutnya bapak ibu sekalian nah disini bisa kita lihat ada posisi sudut daripada piston pump ini ada sudut saat dia posisi derajatnya adalah 0 artinya jumlah oli yang disupply ke sistem jumlah oli yang dikirim ke sistem nilainya kecil karena kalau pada saat sudut pompa ini 0 artinya unit tersebut dalam kondisi netral maksudnya disini adalah unit tersebut tidak berdapat sama sekali kondisinya diam jadi oli yang didistribusikan sedikit sedikit saja karena tenaga yang diinginkan untuk menggerakkan test menit tidak ada sudutnya pada saat kondisi maksimal jadi ketika sudutnya maksimal itu jumlah oli yang akan dikirim ke sistem nilainya akan lebih besar bapak ibu sekalian karena dengan perubahan sudutnya maka volume oli yang masuk disini itu lebih banyak dibandingkan saat dia posisi 0 derajat pada saat 0 dikirim adalah banyak jumlah saat kapan sudut ini akan posisi maksimal saat posisi unit tersebut digerakkan jadi saat ekskavator menggerakkan attachment dia akan membutuhkan oli jadi supaya pergerakannya dia cepat berarti oli yang dikirimkan harus lebih banyak dengan cara apa merubah sudutnya nah untuk perubahan sudut ini bisa dilakukan bapak ibu nanti ada beberapa valve yang akan mengatur mengatur pergerakan sudut pompa ini mau dia sudutnya minimum atau sudutnya maksimum tergantung dari beban kerjanya saya perlu pertekankan satu lagi bapak ibu untuk yang sudutnya minimum disini ini bukan berarti dia 0 persis 0 derajat ya bapak ibu karena kalau dia 0 derajat artinya tidak ada sama sekali oli yang disupply ini ada sekitar kalau aktualnya di unit itu sekitar 5 derajat jadi sudutnya minimum dia ada tetap sudutnya 5 derajat jadi oli yang masuk oli yang masuk itu tetap ada perbedaan selisih antara yang masuk dan yang keluar nah bapak ibu sekalian pasti tahu kalau di eskavator itu engine fungsinya adalah untuk menggerakkan si pompa sangat berbeda dengan unit-unit yang lain seperti grader HD dan truck mobil engine itu langsung dihubungkan ke transmisi jadi engine itu memutar transmisi kemudian dari transmisi ke differential seterusnya kemudian disalukan ke vanuit dari keroda tapi kalau di eskavator engine ini digunakan untuk menggerakkan pompa jadi beban beban daripada engine ini itu dapat diterima dari si pompa itu bapak ibu sekalian nah jadi bagaimana caranya si pompa ini bisa membebani si engine yaitu pada saat terjadi perubahan sudut tadi bapak ibu sekalian ketika bergerak attachment digerakkan sudut pompa ini berubah menjadi ke arah maksimal nah pada saat bergerak ke arah maksimal timbul tekanan yang berlebih bapak ibu sekalian di dalam sistem tekanan berlebih sehingga si pompa ini nanti akan membuat beban si engine ini akan semakin besar semakin tinggi tekanan yang dihasilkan di dalam sistem itu juga akan semakin membeban engine sehingga akan membuat engine bisa mati nah jadi supaya hal itu tidak terjadi makanya di pompa ini bisa diatur pergerakannya ya sehingga disebut dia variable jadi ketika bebannya beban kerjanya di sistem itu meningkat dibuatlah sudut ini ke arah minimum jadi kalau ketika dia minimum berarti supply oil yang akan dikirim jadi kekecil jadi beban engine ini akan semakin berkurang seperti itu Bapak Ibu ya jadi pergerakan ini tadi itu bisa diatur yang atur adalah ada sistem tersendiri di pompanya nanti itu tingkat di action nanti kita belajarin Bapak Ibu ini kita masih belajar secara basic sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu kalian silakan Bapak dan Ibu jika ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak Fernando jangan ragu Pak kapan lagi ketemu Abang ganteng yang satu ini dari Medan ya Bang oke sambil menyambil Bang Nando ada lagi Bang Nando materinya sedikit lagi kah atau sedikit lagi sedikit lagi ya nanti mungkin di akhir ada beberapa pertanyaan dari live streaming di Youtube Pak Nando yang ingin ditanyakan langsung Onggo dilanjut jika ada yang ingin langsung tanyakan langsung aja Pak Bapak dan Ibu silahkan Pak Nando lanjut ya ini untuk tipe yang piston pump yang aksial ya Bapak Ibu nah kemudian ada tipe Benachels Aksial piston pump fixed displacement jadi kalau dikatakan fixed tadi dia sifatnya tetap ya Bapak Ibu jumlah volume yang dikirimkan tetap tapi kalau yang back access ini hanya bentuknya juga berbeda agak sedikit bengkok sedikit bengkok seperti itu nah kemudian nah kemudian ada yang variable jadi benachels juga bisa bervariasi Bapak Ibu sekalian nah bentuknya seperti ini bisa kita lihat kemudian ada yang tadi sudah aksial ini sekarang posisi yang radial kalau radial itu berarti pergerakan pumpannya ke atas ke atas ke bawah ke atas ke bawah jadi disini ada sah yang akan mengutar ada camnya sehingga nanti disini ada valop ya ada valop valop ini akan bergantian bergerak naik turun-naik turun tergantung camnya kenanya dimana nanti camnya itu berbentuk seperti oval Bapak Ibu sekalian nah ini yang dikatakan radial piston pump nah kemudian ini radial piston pump yang tipe rotating jadi dia berputar ya berputar nanti pelancarnya naik turun sehingga kolinya bisa disupply nah ini ada fan pump nah untuk fan pump sendiri itu dibedakan menjadi dua bagian ada unbalanced fan pump sama balanced fan pump jadi kenapa dikatakan fan pump jadi di dalamnya itu bentuknya seperti kipas Pak Ibu sekalian dan di sini ada sirip-sirip kipas sirip-sirip kipas di dalamnya makanya disebut dengan fan pump yang untuk unbalanced fan pump sendiri ya Bapak Ibu sekalian jadi unbalanced fan pump jadi dia hanya menekan hanya satu sisi rotor pump saja Bapak Ibu sekalian jadi dia hanya satu sisi sini jadi di bawahnya tidak makanya disebut dengan unbalanced fan pump jadi nanti ada input kemudian ada output nanti olinya masuk nanti ini berputar kemudian olinya akan dikirimkan ke sisi outlet dan hanya satu bagian area saja tempat suppliernya makanya disebut dengan unbalanced fan pump seperti itu kemudian ada balance fan pump kalau balance fan pump ini ada dua sisi Bapak Ibu sekalian jadi inlet ada dua dan outlet ada dua jadi ketika inletnya masuk ke sini nanti dia akan men-supply keluarnya ke sana kemudian kalau yang inletnya masuknya di sini nanti keluarnya ke arah sini jadi seimbang makanya disebut dengan balance fan pump seperti itu Bapak Ibu terus di alat berat yang biasanya kalau untuk piston pan tadi itu dia dipasang tidak hanya sendiri Bapak Ibu sekalian jadi satu pompa itu ada terdiri dari dua pompa jadi itu disebut dengan tandem Bapak Ibu sekalian jadi kalau Bapak Ibu sekalian lihat di so manual ada kode SAR 4140 plus 3071 artinya di sini pompanya tandem di dalam satu pompa itu ada terdapat dua pompa nah ini kalau tipe pompa yang saya tampilkan adalah tipe pompa yang aksial yang variable di placement nah ini punya PC seperti itu jadi kalau ada lebih dari dua bisa juga dikatakan tanda pokoknya lebih dari satu dalam satu komponen atau dalam satu cover itu ada beberapa pompa disebut dengan tandem pan seperti itu Bapak Ibu sekalian sampai di sini silakan Bapak Ibu ada yang mau bertanya silakan materinya selesai untuk pompa baik kita langsung aja masuk ke sesi tanya jawab Pak Arsena oke Pak Arsena saya kembalikan ke moderator baik Bapak Ferdinando silakan Pak Rofiuddin oke ya terima kasih Pak Ferdinando ya atas materinya yang luar biasa jadi Bapak Ibu sekalian tadi sudah ada yang bertanya di kolom chat itu sudah coba saya bantu tanya ini saya sampaikan lagi ya jadi tadi ada yang bertanya gini Pak Rando apakah PC2000 itu menggunakan hidrolik tank tipenya unpressure tadi sudah saya jawab Pak Arsena jadi saya jawab kalau yang PC2000 itu tipenya press race limited ya gimana disitu tadi sudah saya kirimkan spesifikasinya juga jadi untuk PC2000 itu ternyata relief pressure hidrolik tanknya itu adalah 0,7 kg tadi yang bertanya itu Pak Luqman Latif dari SMK 5 Banjarmasin saya mohon izin Pak Udin jadi Pak Luqman Latif ini termasuk salah satu guru yang aktif bertanya ini Pak beri luar biasa sekali saya mohon izin nanti untuk hadiah pada doorpress untuk pada pagi hari ini langsung di bypass ke Pak Luqman Latif Pak karena dari materi safety dari materi materi ini ya materi hidrolik dua kali ini Pak Luqman Latif aktif bertanya itu Pak Nandu tadi pertanyaannya dan yang pertanyaan yang belum terjawab tadi itu ini Pak jadi pernah di Youtube ada variable displacement Pak kemudian plate kuningannya itu di amplas karena secret jadi ini maksudnya di pumpa hidrolik tipe piston pump ini dari Pak Luqman Latif lagi ya jadi di piston pump itu kan memang dilengkapi dengan kredil Pak Nandu jadi beliau pernah melihat di Youtube kredilnya ini secret kemudian di amplas apakah ini diperbolehkan atau tidak seperti itu Pak Nandu terima kasih Pak Pak terima kasih jadi tadi kan kalau kita lihat secara struktur fungsi untuk si piston pump jadi kan si piston pump si isunya itu kontak dengan si si ini ya si kredol ya Bapak Ibu ya sekalian ya dengan swest plate ya tadi pertanyaannya kalau misalkan terjadi di scrap pada swest plate nya apakah bisa di amplas atau tidak ya nah kita lihat Pak tergantung dari kondisi scrap nya kalau scrap nya itu sangat dalam atau parah ya itu tidak bisa kita amplas Bapak Ibu karena nanti disitu ada kita biasanya kalau untuk di komerco ya kita berpatokan terhadap yang namanya ratio berpat jadi kita bisa melihat disitu petunjuk atau guidance ya scrap seperti apa yang bisa dilakukan perasan jadi kalau scrap nya terlalu besar bisa menyebabkan ketika terjadi perputaran di piston pump ya jadi su itu pada saat dia berputar di area swest plate karena scrap nya itu terlalu besar jadi pada saat terjadi scrap pasti ada yang namanya timbulan timbulan akibat scrap menyebabkan nanti terjadi kerusakan pada si supiston nya sendiri jadi kalau supiston rusak bisa akan menyebar ke yang lainnya Bapak akan menyebabkan terjadinya goresan-goresan baru lagi di tempat yang lainnya nah tapi kalau misalkan misalkan kausannya itu kecil gak apa-apa memang kita nanti ada yang namanya pengamplasan sendiri di kredelnya seperti itu Pak jadi tergantung daripada atau consumable tersendiri untuk proses pengamplasannya seperti itu Pak jadi seperti itu Pak Latif jadi tadi sudah dijawab oleh Pak Nandu jadi kalau tergantung scrapnya ya Pak Nandu ya jadi tergantung scrap jika scrapnya memang nanti parah itu ya disarankan ganti pompa karena nanti ketika scrap parah itu akan mengakibatkan internal lag tinggi gimana debitnya pompa itu debit pompa per menitnya akan berkurang secara drastis itu nantilah yang akan mengurangi performa pompanya secara signifikan jadi kalau di Komatsu atau di Yudi sendiri itu nanti ada namanya panduan panduan petunjuk ya jadi nanti buku itu adalah petunjuk atau mengkategorikan spare part itu boleh dipakai ulang atau tidak ya Pak ya itu namanya nanti ada di reusable part nanti itu kalau kita training CUH itu nanti bisa disampaikan itu nanti kalau kita sudah selesai di bagian hidrolik ini oke seperti itu Pak Latif terima kasih banyak ini Pak Latif saya kasih kesempatan kepada yang lain mungkin Pak Latif saya kasih kesempatan yang lain untuk bertanya monggo oke ada yang bertanya lagi ini kayaknya terpesona dengan ini ya terpesona dengan Pak Nando ini semuanya jadi gak berani bertanya semuanya terpukau dengan materi dari Pak Bernando Bu Andri Tambunan emang orang Sumatera itu kayak gini Bu kalem tapi banyak penggemarnya itu saya akui ada lagi yang bertanya mungkin dari teman-teman satui juga biasanya rajin bertanya ini monggo Pak Sigit Mardi dan kawan-kawan Pak Setia Figriawan kalau mau bertanya dipersilakan Pak masih ada waktu 10 menit sebelum kita masuk agenda kedua oke kalau tidak ada untuk materi pertama saya cukupkan Bapak-Ibu sekalian terima kasih banyak atas pertanyaannya dari tim SMK 5 dari tim SMK 1 dan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu Alhamdulillah ya ini tamu kita yang untuk agenda kedua yaitu Bapak Rizky Mahindiranihin Pak Rofi Pak Rofi mungkin sudah on air ini Bapak-Ibu sekalian Pak Rofi sebelum Pak Nandosil mungkin foto dulu kali Pak nanti berjalanjut lagi bentar Pak oke Bapak-Ibu sekalian monggo kita foto bersama dulu ya sebagai penutup agenda pertama sebelum kita lanjut ke agenda kedua kepada Bapak-Ibu sekalian dipersilakan untuk menampilkan fotonya atau videonya ini ada Fudin ya ya Pak oke monggo Bapak-Ibu kita nyaman dulu ya Pak Purbani monggo yang lain ditampilkan videonya ibu ibu ria ibu ria di hati tadi ya mungkin ya oke ibu tiara juga mungkin selesai Pak Rofi bisa di dua kali yang akan ada ini peserta 27 ini banyak yang di YouTube juga baik Alhamdulillah jadi ini alumni LTBis dan SSJ Palangkaraya juga banyak yang nonton Pak jangan lupa subscribe-nya Bapak-Ibu ya biar nanti menambah follower-nya lagi kan biar manfaat nanti menyumbang ini ya berperanti ARK Soltang monggo Pak Rofi kalau di-capture Pak Arsena sudah di-capture Pak Arsena mungkin jempolnya bu ya mungkin gini SMK bisa kan gini ya nah mungkin gini biar enak 1, 2, 3 SMK bisa jis nah oke 2 kali mungkin digeser Pak Arsena karena ada 2 layar di laptop udah Pak Arsena oh iya ada 2 layar ya ini banyak Pak makanya itu harus di-creep 2 kali jangan sampai sekali kesian nanti oke satu lagi 1, 2 jis satu lagi jis satu layar pertama lagi Pak Arsena layar kedua oke siap terima kasih silahkan dilanjut lagi Bapak oke terima kasih banyak Pak Arsena Pak Udin Pak Fernando Dua Tidak Bapak Ibu sekarang jangan buruk-buruk keluar karena habis ini ada materi juga yang luar biasa dari Pak Rizky Mahindranin dia adalah Direktur LTP Banjarmasin dan Palangkaraya oke untuk mempersingkat waktu kepada Mbak Enoi dari LTP saya persilahkan untuk mengenalkan Bapak kepada halayak Sekolah Bindahan Yudi Banjarmasin kepada Mbak Enoi dipersilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi semuanya Waalaikumsalam Waalaikumsalam perkenalkan nama saya Norsa Ada tapi biasanya dikenal dengan nama Enoi Pak jadi memang agak jauh nama dengan nama panggilan ini saya dari LTP Banjarmasin kebetulan saya branch manager dari LTP Banjarmasin dan saya atas nama LTP mengucapkan terima kasih banyak atas undangan dari United Rector terhadap kesempatan kepada kami hari ini agar bisa sharing materi mudah-mudahan materi yang akan kami sampaikan ke depannya ini bermanfaat untuk kita semua dan besar harapan kami kegiatan seperti ini akan terus berlangsung Pak baik sebagai wadah kita untuk bisa sharing ilmu yang bermanfaat dan juga untuk kita menjalin tali silaturahmi baik mungkin saya perkenalkan terlebih dahulu hari ini materi kita mengenai tantangan kerja di era pandemi yang akan disampaikan langsung oleh Direktur dari LTBIS Banjarmasin dan Palangkaraya yaitu Bapak Rizky Mahendranihin beliau profilnya seperti yang ada di layar bapak-bapak dan ibu-ibu beliau sudah 19 tahun di bidang pengembangan SDM soft skill training latihan kerja dan sertifikasi kompetensi jadi kita bekerja sama juga dengan BNSP 10 tahun di bidang pengembangan UMKM dan kemirausahaan nanti bisa tanya-tanya langsung dengan bapaknya beliau juga Direktur dari LTBIS SSC Palangkaraya LSP Infindo dan Mulyado Training Center serta founder dari PT Teknologi Kompeten Indonesia dan PT Infindo Informatika Indonesia dan mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini itu sangat bermanfaat buat kita semuanya jadi waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Neski Melendera silahkan Pak baik terima kasih Miss Enoy mohon izin ini Pak Seyfudin Pak Rofiudin yang punya ruangan ini ruangan virtual mohon izin silahkan Pak Neski baik kita menyampaikan waktu yang singkat dan mohon izin nih Bapak sebenarnya pada saat yang sama ini pada satu sisi kita harus banyak bersyukur juga dengan pandemi ini karena di saat yang sama ini Pak jam 10 hari ini detik ini kita baru mulai saya ada 3 Zoom meeting Pak jadi yang pertama dengan United Tractor yang kedua dengan EOA Gold di Jakarta yang ketiga ada pelantikan kegiatan Pak asosiasi UMKM di Kalimantan Tengah jadi ada 2 laptop 1 laptop dan 2 smartphone ini saya bersamaan tapi gak apa-apa saya prioritaskan untuk UT Pak ini Pak sekarang ini multitasking Pak ya memang saat ini gitu ya baik Bapak Ibu semua kepala sekolah atau guru-guru DSMK yang menjadi binaan dari UT begitu mohon izin terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Miss Enoy tadi kita langsung saja menohok ke persoalan intinya bahwa pilihan lulusan SMK anak-anak kita biasanya pilihannya tidak banyak saya sudah lebih dari 17 tahun ini ketemu anak-anak SMK terutama kelas 12 terus menanyakan apa tepatnya ketika mereka sudah lulus itu pilihannya apa pilihannya tidak banyak ternyata yang pertama mereka langsung bekerja dalam arti full time berangkat pagi pulang sore 8 jam 40 jam seminggu itu kemudian yang kedua adalah mereka freelance yang penting ada kerjaan tidak terikat waktu tapi juga punya penghasilan termasuk juga mereka langsung bantu usaha orang tuanya usaha pamannya atau usaha kakaknya tapi tetap freelance bentuknya atau memang full berwirausaha sendiri begitu ya mencoba dengan modal sendiri berusaha sendiri baik jualan atau produksi barang tertentu yang bisa dijual langsung dan yang terakhir yang paling banyak responnya itu pak menikah pak ternyata jadi 3-4 pilihan ini yang kita temukan ketika kita menanyakan lulus SMK habis itu ngapain tergantung tapi kebanyakan menikahnya sambil bercanda meskipun ada juga yang langsung menikah tentu yang 3 di atas yang paling banyak pilihannya nah terkait dengan 3 pilihan SMK ini begitu bahwa dampak pandemi tidak bisa kita sepelekan kenapa karena jelas bahwa makin kesini makin nambah pengangguran kita satu sisi apa namanya usaha menurunkan aktivitasnya di satu sisi lulusan lulusan atau yang putus sekolah juga bertambah gitu kemudian yang paling menyesakan dada memang diprediksi itu menurut Bapak Nas itu bisa sampai 12 jutaan padahal kalau menurut hitungan secara umum tanpa ada pandemi itu sekitar 6,9 sampai 7 jutaan pengangguran kita setiap tahun tapi kalau dengan adanya pandemi jadi naik jadi naik 5 jutaan lagi jadi hampir 12,7 juta orang pada satu sisi UKM sendiri usaha mikro kecil pedagang kecil restoran warung begitu ya UMKM yang produksi souvenir yang produksi jasa IO dan segala macam UMKM itu terdampak juga mau tidak mau karena orang menahan pembelian dan menahan aktivitas dari keluar rumah begitu dan menurut prediksinya itu di November nanti itu sampai 72% lebih UMKM yang terdampak ini menurut data Bapak Nas mau tidak mau akhirnya dampaknya adalah ke sektor keteragakerjaan baik yang di PHK ada 1 juta lebih untuk yang formal dirumahkan dan lebih dari 350 ribu orang dari non-formal yang terkena PHK langsung dirumahkan bisa jadi tetap ada penghasilan nah ini dampak langsung dampak langsung yang kita rasakan langsung nah kalau kita lihat tingkat pengangguran terbuka yang menarik adalah yang menarik adalah saya sering menyampaikan dengan berbagai pihak yang menarik adalah justru lulusan perguruan tinggi yang paling besar memang kalau kita pilahkan antara diploma dan universiti S1 itu memang SMK terlihat yang paling besar padahal kalau kita jumlahkan perguruan tinggi overall baik diploma dan sarjananya itu ternyata 12,49% jadi besar justru sebenarnya yang menyumbang besar penggangguran terbuka itu adalah yang justru perguruan tinggi SMK pun kalah SMK di 8,49% perguruan tinggi di 12,49% menurut katadata.co.id yang menjadi paling besar penyebabnya itu adalah ternyata masalahnya di kompetensi ternyata jadi kompetensi yang diinginkan perusahaan-perusahaan atau industri secara umum tidak sesuai dengan lulusannya jadi industri pengen kompetensi apa yang diinginkan sesuai dengan bidangnya seperti UT bidangnya apa dengan segala macam lapisan manajemennya baik yang dari staff operator kemudian supervisor dan segala macam itu tidak sesuai dengan kompetensi lulusan perguruan tinggi ini nah itu menjadi sebabnya ditambah lagi sekarang lapangan kerjanya yang memang menjadi sempit nah yang berikutnya yang menjadi tantangan kita adalah gimana ini gimana dengan pandemi gimana dengan lulusan kompetensi yang dianggap tidak match dengan kekuatan industri saya menemukan kata kunci sebenarnya sederhana apa itu ya balik lagi ke kompetensi karena kita sama-sama pahami kompetensi itu ada pengetahuannya ada skillnya dan ada attitude-nya attitude kerja dan attitude secara umumnya nah pertanyaannya bagaimana ngebangun kompetensi ini nah ini problem besarnya kita tidak bisa lari dari tiga kalau bisa kata obat batok itu laserin apa itu laserin pertama adalah pelatihannya karena untuk bisa mendapat kompetensi tidak cukup hanya dengan teori tentu saja pasti harus pelatihan definisi pelatihan kan acquiring acquiring the new skill acquiring a new skill maksudnya pada skillnya pelatihan la kemudian ser sertifikasinya tidak bisa ditolak karena industri atau perusahaan pasti mana bukti sertifikasinya sertifikasi kompetensinya dan yang terakhir adalah industri sendiri mengakui kompetensi yang memang diampu atau dimiliki oleh si SDM tersebut jadi laserin pelatihannya kompetensi sertifikasinya kompetensi dan kompetensinya diakui oleh industri kan ini yang menjadi menjadi hulu balang pangkal muasa lokomotif kenapa terjadi banyak pengangguran di Indonesia begitu nah selanjutnya tantangan dunia kerja hari ini kalau tadi apa namanya ketenagakerjaannya dampaknya kalau ini tantangannya apa tantangannya menurut World Economic Forum ada 5 juta pekerjaan yang akan hilang tapi juga akan ada jutaan lagi pekerjaan baru yang muncul tapi dengan gaya baru dengan normal baru dengan pekerjaan baru yang sebelumnya mungkin tidak pernah ter-create pekerjaan itu job title-nya ini menurut World Economic Forum pada satu sisi yang sama pada satu sisi yang sama hilang pekerjaan jutaan ada pekerjaan yang baru tapi pada saat yang sama hari ini per Oktober ini kita sudah resesi baik secara teknikal atau secara ekonomi artinya ada penurunan ekonomi secara signifikan berbulan-bulan menurut beberapa prediksi bukannya saya ingin menakut-nakuti Bapak Ibu semua teman-teman semua bisa sampai 2022 baru pulih baru pulihnya loh ya 2021 mungkin masih belum karena masih sibuk dengan vaksinasi kita di 2021 jadi memang tantangannya seperti ini nih sampai 2022 mudah-mudahan lebih cepat pulih amin lebih cepat begitu nah tinggal pertanyaannya apa tepatnya skill-skill selain dengan skill teknis seperti yang diajarkan oleh Pak Fernando tadi ya ada saya lihat tentang pump ya ada axial pump fan pump tandem pump pump gitu ya itu luar biasa tuh harus ada teknik skill teknik seperti itu skill teknisnya tapi jangan lupa ada soft skill juga yang dituntut dari dunia industri secara umum ada tiga teratas yang pertama adalah complex problem solving critical thinking sama creativity dan ini kan hubungannya dengan kemampuan berpikir sesungguhnya kemampuan menggunakan apa namanya neocortex kita bagian atas ini untuk bisa human brainnya untuk bisa bermain di complex problem solving critical thinking dan creativity teknisnya gimana begini memang kita paham bahwa lulusan SMK tidak mungkin dituntut untuk bisa sekelas manager atau vice president director misalnya begitu betul tapi setidaknya kalau mereka bisa bekerja dan bisa memberikan usulan terhadap perbaikan apa yang lingkup mereka kerjakan itu pasti perusahaan senang sekali gitu ya karena pasti perbaikan perbaikan pasti diinginkan oleh perusahaan dan itu harusnya idealnya diusulkan oleh si pekerjanya sendiri si profesionalnya di bidang itu begitu kalau kita katakan misalnya lulusan SMK itu ada di level 2 level 3 nah di bidang pekerjaan mereka itulah mereka harus memberikan usulan kreativitas critical thinking untuk bisa menyelesaikan memberikan usulan perbaikan pada pekerjaan lingkup pekerjaannya nah di tempat yang lain gimana nih kolaborasi secara umum buat SMK terutama atau sekolah terumum mau tidak mau siswanya harus dibekali soft skillnya juga terutama selain skill hard skillnya ada soft skillnya terutama attitude karena kita tidak bisa menolak beberapa industri perusahaan yang sering menghubungi LTB barusan kemarin ada sebuah perusahaan laundry yang sedang berkembang pesat omsetnya sudah ratusan juta mereka cari karyawan untuk bagian akuntansi yang bisa paham komputer mereka malah menuntut ya kalau bisa attitude-nya lah ya attitude-nya yang jadi tetap lagi attitude lagi yang harus didahulukan dibanding dengan hard skillnya padahal hard skill penting sekali juga siswanya harus dibekali orang tuanya harus paham betul karena tantangan sudah berubah sekarang kemudian sekolah mau tidak mau memang harus betul-betul saya yakin Pak Bapak Ibu yang di kepala sekolah dan di guru-guru sekolah SMK sekarang sudah paham betul tidak hanya hard skill tapi juga soft skillnya harus dikuatkan kemudian pemerintah mau tidak mau harus mengoptimalkan seluruh program apalagi tahun depan kabarnya memang tidak ada lagi ujian nasional Bapak Ibu ya diganti dengan asesmen nasional terutama untuk aptitude testnya itu tentu berubah dan tidak tidak memberikan dampak kelulusan tapi hanya memotret seberapa jauh tingkat apa namanya afeksinya kognisinya kinesthetiknya itu mau dinilai semua sebagai potret tapi tidak mempengaruhi kelulusan begitu karena sistem yang baru dikembangkan oleh menteri yang baru kita menteri Mendikbud kemudian mitra kerja terutama ini ya UT yang sangat terima kasih sekali bisa membina ke dunia pendidikan dan jangan lupa Bapak Ibu ada satu perantara yang bisa memfasilitasi itu semua juga apa itu mitra kompetensinya jadi ada kalau di bawah Kemnaker itu lembaga pelatihan kerja namanya yang fokus untuk bisa mengembangkan kompetensi kompetensi lebih kompeten begitu dan juga lembaga sertifikasi kompetensi yang di bawah BNSP beberapa yang mungkin bisa dikerjakan dikoreborosikan nanti bisa kita bahas bersama-sama selanjutnya apa tepat yang harus disiapkan harus diasah secara umum secara sederhana kita bisa sampaikan skill untuk kerjanya hard skillnya kemudian professional attitude-nya soft skill-nya mentalitasnya skill kirausahanya mau tidak harus ditambah ini meskipun mereka dapat kurikulum langkah indahnya kalau ekstra kurikulumnya ekstra kurikulernya itu adalah terkait dengan kirausaha bisa dengan digital marketing bisa dengan apa namanya pengembangan-kembangan ekonomi kreatif yang berbasis digital begitu ya mau tidak mau sudah kita harus kesana karena dua tahun ke depan tantangannya akan luar biasa terkait dengan lapangan pekerjaan tentu juga CV yang menarik begitu ya supaya mudah menarik apa manager HRD di semua perusahaan dan yang terakhir juga tidak bisa dikenyahkan adalah teknik komunikasi mereka kepercayaan dirinya bagaimana meyakinkan orang lain menjadi penting hari-hari ini meskipun wawancaranya mungkin lewat Zoom meeting atau lewat Google Meet dan semua fasilitas online lainnya apa yang harus kita kuatkan yang semakin kita kuatkan mau tidak mau dari sisi SMK harus MOU dengan IDUKA sekarang istilah dari Kemendikbud IDUKA industri, dunia usaha dan dunia kerja kemudian MOU dengan lembaga human development pengembangan kompetensi lembaga permodalan untuk bisa menguatkan lagi seluruh fasilitas yang ada di SMK-SMK kita kemudian MOU dengan LPK sebagai lembaga pengembangan fokasi kompetensi dan juga lembaga sertifikasi tadi kemudian mempermudah akses informasi terkait dengan segala macam ya baik bantuan modal pelatihan dan segala macam ini sebagai contoh misalnya Bapak Ibu yang dari SMK misalnya begini hari ini mungkin SMK tentu agak terbatas sedikit apalagi di tengah pandemi tidak boleh hadir praktek dan segala macam kenapa tidak SMK-SMK berkolaborasi dengan LPK-LPK yang bisa melanyenggerakan pelatihan daring misalnya mungkin kita bisa bikin misalnya pelatihan dua bulan gratis terkait dengan digital marketing misalnya gitu kenapa tidak itu bisa sama sekali LTV salah satunya lembaga pelatihan kerja yang siap untuk bisa memfasilitasi lulusan Bapak Ibu semua tentu dari aspek digital ekonomi kreatifnya begitu ya kita bisa pelatihan secara daring misalnya begitu itu mungkin sekali kenapa tidak begitu ini contoh konkretnya yang bisa kita kerjasamakan kemudian selanjutnya lagi sebagai lembaga pendidikan teknologi informasi dan bisnis LTV secara umum sudah terakreditasi baik dari Kemdikbud dan Kemnaker sudah 17 tahun kita saat ini ada 2004 kemudian kita fokus pada hard skill dan soft skill dan bekerjasama dengan banyak sudah lembaga perusahaan dan juga lembaga pemerintahan serta organisasi non-profit lainnya kemudian juga kita bekerjasama dengan LSP Invindo lembaga sertifikasi untuk memastikan bahwa lulusan kita memang tersertifikasi kompetensinya nah ini sebagai contoh contoh konkret apa yang kita lakukan di LTBIS adalah ada lembaga sertifikasi kompetensi ada LPK lembaga sertifikasi dalam ini adalah LTBIS di LTBIS katakan kita punya tiga jurusan ada IT support ada manajemen informatika dan ada administrasi perkantoran semua jurusan di LTBIS itu mengacu pada skema sertifikasinya LSP untuk yang IT support ada junior network administrator sebagai kurikulumnya kita ambil unit skema okupasinya kemudian untuk yang manajemen informatika ada junior programmernya itu yang kita menjadikan kurikulumnya kemudian untuk yang administrasi perkantoran kita ambil dari operator komputer media di satu sisi ada skema level 5 ada skema level 5 yang sebenarnya skema adalah skema untuk level diploma 3 sebenarnya ada yang namanya junior graphic designer itu sebenarnya skema untuk diploma 3 tapi di LTBIS kita ajarkan di semua jurusan ditambah lagi dengan ada bisnisnya ada etiknya ada karakternya ada mindsetnya kita habiskan betul selama satu tahun di LTBIS mereka dapat all in dapat semuanya full satu tahun sekolah lagi belajar lagi masuk lagi setiap hari dan prakteknya pun setiap hari ini contoh betapa mindset karakter kita ajarkan betul ke anak didi kita seperti contohnya seperti ini untuk meningkatkan altitude harkat martabat dan nasib itu kita ajarkan betul di LTBIS terkait dengan attitude dan aptitude attitude itu ada etis ada ethos aptitude itu ada soft skill ada hard skill pada saat yang sama kita harus gedor mindsetnya tentang keyakinan dirinya kepercayaan dirinya mengelola emosinya supaya apa terlatih betul terkait dengan pikiran perkataan perbuatan kebiasaan sampai menjadi karakter mereka dan ini menjadi fokus apa yang kita ajarkan di LTBIS attitude-nya dapat aptitude-nya dapat mindset-nya juga kita ajarkan sejak awal kebetulan saya sendiri sudah mengambil master untuk neuro-linguistic programming NLP untuk bisa mengajarkan langsung terkait dengan perubahan mindset keyakinan dan emosi karena ini yang mengawali semuanya mungkin kita katakan tidak cukup hanya bisa mengajarkan hard skill perlu soft skill tidak cukup juga kita ajarkan soft skill perlu kita ajarkan tanamkan betul etis dan etos kerjanya tidak cukup juga harus masuk sampai ke level karakter tidak cukup juga harus masuk sampai pada change belief sistemnya merubah keyakinan-keyakinan dasar yang mereka dapatkan selama mereka hidup sejauh ini karena pengaruhnya besar sekali untuk pengembangan karakter ini salah satu contoh materi terkait dengan karakter yang kita ajarkan di LTBIS selanjutnya misi LTB sederhana Bapak Ibu misal sederhana sekali kita ingin memberdayakan anak bangsa kita ini lulusan SMA SMK dan aliyah itu untuk melejitkan potensinya dan melebihi ekspektasi industri kenapa bisa melebihi ekspektasi industri karena contohnya begini Bapak Ibu contohnya real adalah sering ada penerimaan di Honda di Suzuki begitu mereka membuka terkait dengan apa namanya loongan pekerjaan itu yang mendaftar itu ada lulusan S1 ada lulusan diploma 3 ada lulusan LTBIS padahal kita hanya lembaga pelatihan vokasi ya tidak ada gelarnya tapi kenyataannya yang terjadi adalah justru seringkali yang diterima adalah lulusan LTBIS menjadi customer relationship officer di Suzuki menjadi tenaga staff keuangan di Honda kenapa? karena kita berusaha meskipun kita hanya setara diploma 1 non-gelar begitu tapi kita bisa melebihi ekspektasi bahwa meskipun kita lalu satu tahun kita bisa melebihi ekspektasi dari perusahaan terkait dengan bisa bersanding setara dengan keterampilan yang ada di lulusan diploma 3 dan S1 itu mungkin agak beda sedikit dengan yang lain jadi kita misinya sederhana melejitkan potensi anak-anak kita ekspektasinya lebih dari apa yang diinginkan oleh industri itu yang kita kerjakan selama ini kita ada tiga jurusan ada IT support administrasi pekantoran ada akutasi pekantoran dan manajemen bermotika ada juga short trainingnya ada juga EOTnya nanti kita kembali mudah-mudahan di bulan November ini sudah on begitu ya jadi pelatihan kita bisa online full begitu nanti di November kita akan online-kan nah itu mungkin Bapak Ibu semua terima kasih atas waktunya dan mudah-mudahan ini menjadi apa namanya awal awal terima kasih ini buat UT Pak Seifuddin Pak Raffiuddin Pak Fernando untuk kerjasama selanjutnya bisa jadi banyak yang bisa kita kerjasamakan ketika kita mulai sudah dengan Zoom yang perdana ini demikian yang bisa saya sharingkan hanya 15 menit kurang lebih dikit mungkin itu mungkin yang bisa saya sampaikan saya kembalikan ke Pak Raffiuddin atau Miss Enoy ini silahkan Assalamualaikum Wr. Wb ya jadi memang terima kasih saya dulu aja Mbak Enoy terima kasih banyak Pak Rizky ini masih malu-malu ini Bapak Ibu guru sekaliannya untuk bertanya kalau malu-malu saya Mbak Enoy Pak Rizky saya mohon izin bertanya lebih dulu boleh boleh silahkan Pak saya tadi tertarik dari Pak Rizky tadi jadi salah satu program dari LTP itu adalah mengelola emosi dari anak didik betul Pak jadi mengelola emosi ini kan juga termasuk membentuk mindset agar dia itu tidak reaktif ya terhadap sebuah stimulus kadang-kadang juga orang yang sudah bekerja lebih dari 10 juga masih masih punya kesulitan untuk mengelola emosi Pak jadi kalau yang saya tanyakan gini yang saya tanyakan bagaimana metodologinya untuk mengelola emosi kepada anak-anaknya ini dalam waktu satu tahun ini menurut saya sangat singkat itu metodologinya seperti apa Pak Rizky monggo Pak baik wah ini luar biasa nih sekaligus saya sharing materi sedikit supaya makin jelas apa yang ditanyakan oleh Pak Raffiudin boleh ya Pak ya mohon izin Pak ya gini Pak oke saya mohon izin supaya ini langsung real apa yang kami ajarkan di LTV seperti itu Pak supaya Bapak Ibu yang menyimak juga bisa langsung mohon izin saya share screen lagi terkait dengan materi ini baik nah ini Bapak Ibu semua jadi di LTV salah satu materi kita adalah memberikan pemahaman yang komplit selain pemahaman juga pelatihan mereka harus berlatih terkait ini misalnya contoh begini di dalam konsep triun brain oleh Ned Herman itu ada pakar otak Ned Herman begitu otak kita kan secara umum dibagi tiga secara umum begitu ya ada neokortek untuk human brain yang bagian atas ini lalu kemudian limbic kemudian ada vaid basal ganglia atau otak reptil bagian bawah ini basal ganglia ini otak reptil begitu nah hasil penelitiannya Ned Herman yang menentukan orang itu memberikan stimulus itu apakah dia dengan neokorteks atau dengan basal ganglia otak reptilnya jadi pilihannya ada dua nih kita kalau ada stimulus nih Pak Rofyudin apakah kita menggunakan human brain atau menggunakan otak reptil kita bagian paling belakang ini belahan otaknya di basal ganglia apakah kita memberikan respon terhadap stimulus itu dengan human brain dengan energi yang tinggi atau memberikan stimulus respon terhadap stimulus itu dengan energi yang rendah ternyata yang menentukan itu adalah limbic emosi kita sesungguhnya Pak Rofyudin ini yang saya pahami dari teori pengendalian emosi dari pakar otak dan apa yang saya pelajari di neurolinguistic programming kebetulan saya ambil pada level master nah ketika kita bicara orang itu memberikan respon pada energi yang tinggi dengan luhur dengan akal-akal sehat keluhuran berpikir dengan kebijaksanaan itu di level energi tinggi sementara energi rendah itu pasti langsung marah kecewa bete frustasi reaktif langsung untuk memberikan respon yang tidak baik begitu itu ternyata limbic yang menentukan kalau orang itu bisa mengendalikan emosinya masuk pada energi tinggi otomatis neokortex yang akan memberikan respon terhadap stimulus dengan bentuk kebijaksanaan berpikir keilmuan fakta nah itu di neokortex begitu tapi kalau misalnya tidak bisa langsung mengikuti hawa nafsu dalam arti langsung respon saja tanpa berpikir otomatis energi rendah nah apa bentuknya itu hasil penelitiannya menurut the map of consciousness dari David R. Hawking PhD ternyata emosi itu ada energinya kita lihat ada energi level bawah itu force mulai dari bangga berlebihan sampai kemalu itu paling rendah kemudian dari berani sampai kepencerahan paling tinggi itu level energinya ternyata adalah itu emosi ternyata nah disini nih Pak R. Fudini kita sampaikan betul ke anak-anak kita begitu ya bahwa ternyata pilihan-pilihan emosi ini bergantung pada kemampuan mengendalikan emosi kalau kita salah mengendalikan emosi mau tadi mau kita harus menggunakan otak reptilian kita basal ganglia langsung takut marah apatis sedih langsung begitu itu otomatis memang karena sepersekian detik kita harus memberikan respon terhadap stimulus yang ada di kita begitu ya atau kita memilih untuk dengan yang neokortex dengan wisdom penerimaan kemauan netralitas rasa hormat memahami memaafkan optimis yakin itu semua jadi neokortex begitu nah ini ternyata limbik yang menentukan kita mau pakai energi tinggi atau energi energi rendah nah pemahaman ini kita sampaikan terus bahwa emosi itu letaknya di mindset makanya banyak orang berpikir oh saya marah otomatis saja gitu padahal tidak marah pun itu sebenarnya adalah pilihan dan kita tahu cara mengendalikan emosinya begitu harusnya kita memaksimalkan apapun stimulusnya kita harus masuk pada level energi tinggi mulai dari afirmasi sampai ke kedamaian kita harus bisa berpikir sampai ke sana pilihan ini harus kita tentukan hari demi hari detik demi detik begitu kemauan berani berpikir cuka cita harus masuk pada level itu nah bagaimana cara mengubah emosinya nah ini kita ajarkan lagi langsung ini Pak Raffiudin caranya adalah kita ajarkan langsung dan itu langsung praktek di anak-anak begitu nah itu yang apa namanya yang sejauh ini langsung kita praktekan supaya apa anak-anak terbiasa langsung kebetulan saya memang apa namanya hampir 20 tahun terakhir ini saya berkarir Pak saya menghabiskan betul gimana sih kok orang itu kok bisa hebat hidupnya gitu loh Pak makanya saya mau nijin ya saya belajar dengan Anthony Robbins dengan Tung Desa Muaringin Robert Kosaki saya habisin tuh materinya tuh Pak mau online mau online saya datangin seminarnya sampai saya dapat oh ternyata kata kuncinya dapat ilmunya dari Neuro Linguistic Programming Pak Raffiudin dan itu langsung bisa praktisi langsung itu yang kita praktekan di anak-anak demikian mungkin Pak Raffiudin pengetahuannya dapat skillnya juga mereka terasah demikian Pak sederhana yang bisa saya sharing sedikit langsung praktek apa yang saya ajarkan di kelas Zoom meeting karena kita menghindari tetap muka terima kasih banyak Pak Rizky jadi memang sepertinya Jendengan sudah sangat berpengalaman Pak di bidang mengelola emosi ini oke saya lanjutkan mungkin ada pertanyaan lain dipersilahkan kepada kalian mumpung Bapaknya masih ada di sini silahkan Bapak Ibu karena ini sebagai masukan mungkin Pak Raffiudin buat teman-teman SMK atau kepala sekolah atau guru memang saya menemukan begini Pak saya kebetulan masuk juga tim untuk revitalisasi SMK di Kalteng Pak di bawah gubernur itu di SK gubernur itu saya menemukan itu begini memang saya tidak meragukan lah ya hard skill yang diajarkan Bapak Ibu Guru di SMK saya tidak meragukan tidak meragukan sama sekali apalagi ini UT langsung bimbing ini pasti saya jamin Pak Ten betul nih hard skillnya nah kemudian yang jadi problem ternyata adalah soft skillnya sebenarnya Pak Raffiudin jadi kemampuan anak-anak mengendalikan emosi itu berpengaruh kenapa nanti waktu dia merespon dengan komunikasinya mungkin agak ketus atau mudah untuk tertekan dan lari gitu dari kenyataan contoh gini contoh gini dia kerja kerja kemudian biasalah kalau kita sedua kerjakan dapat tekanan tuh Pak Raffiudin betul ya tekanan dari supervisernya atau tekanan dari rekan kerja yang lebih tua tentu saja di industri tersebut dia gak tahan itu langsung mutung Pak kena marah sedikit langsung mutung padahal kena marah itu kan bukan dia sebagai pribadi tapi pekerjaannya yang salah mungkin harusnya dia bisa memilah nih dimarahin itu bukan pribadinya gitu tapi adalah pekerjaannya yang salah ya tinggal diterima diakui diperbaiki selesai tapi karena mungkin tidak sanggup dia mengelola dia mencernanya adalah dimarahi itu pribadinya sebagai pribadi oh dia jelek langsung besok gak masuk kerja Pak dan itu banyak ditemukan Pak di dunia industri teman-teman lulusan SMK makanya kalau usul saya ini konkret nih langsung buat teman-teman yang hadir hari ini gimana kalau kita kerjasama langsung konkret gak usah pakai biaya bisa pakai daring langsung kerjasama pengendalian emosinya karena ada 5 soft skill tertinggi Bapak Ibu ya betul ya baik komunikasi leadership kemampuan bekerjasama kemampuan problem solving yang terakhir jangan pada dilupakan pengendalian emosi ternyata ini langsung konkret nih kalau bisa Pak UT memfasilitasi Pak kita bisa bikin kuliah umum langsung ke seluruh anak SMK langsung kita ada bisa dipasilitasi 500 sampai 1000 akun untuk masuk Zoom-nya kita ajarkan terkait dengan pengendalian emosi dan itu cepat Pak ilmunya Pak saya langsung belajar dengan guru-guru terbaik dunia soalnya ilmunya demikian Pak Rofyudin terima kasih Pak Rofy sekiranya ada pertanyaan ada pertanyaan lagi mungkin Pak Sayaputin Zuri mau bertanya dulu Pak baik terima kasih Pak Rofy terima kasih Pak Rizky menarik sekali materinya tadi yang disampaikan ini Pak menanggapi tadi di awal ada kompetensi Pak memang di kami juga di UT juga memang kompetensi selalu di asah Pak di perusahaan kami selalu di asah bagian seluruh karyawan memang harus mempunyai kompetensi yang bagus karena sebagai aset Pak sebagai aset tadi tadi dibagi tiga hal yaitu mengenai knowledge, skill, sama attitude kalau kita mengacu kepada kurikulum sekolah karena memang didikan siswa adalah memang dari kurikulum hasil output adalah dari kurikulum sebagai panduan dasar saat nanti kelulusan sekolah tadi kita mengacu pada kurikulum tadi memang kalau kita melihat adalah ada knowledge knowledge atau soft skill knowledge sama skill mungkin itu yang mungkin lebih banyak sementara attitude yang tadi materi ini yang mungkin masih sedikit banyak maksud saya gini berapa sih porsi atau bagaimana cara attitude itu bisa tertangkap oleh siswa-siswa walaupun memang kalau di dalam materi itu tidak ada spesifik oh ini mengenai leadership mungkin tidak ada materi spesifik tapi mungkin pada saat pekerjaan itu yang ditampilkan mau menurut Bapak itu bagaimana attitude bisa-bisa masuk dalam setiap semester satu atau di kelas satu kelas dua sampai kelas tiga mungkin itu Pak Pak Rizky terima kasih baik terima kasih sekali ini pertanyaan penting ini yang disampaikan Pak Sayepudin jadi kalau di LTB Pak materi terkait dengan pengetahuan materi terkait dengan pengetahuan attitude itu nah ini yang harus kita pahamikan begini Pak kalau kita bicara kompetensi memang ada tiga knowledge skill sama attitude tapi attitude yang dimaksud di kompetensi hard skill itu Pak itu adalah kompetensi terkait attitude terkait dengan sikap kerja di bidang sedang dia kerjakan itu padahal kalau kita bicara attitude itu ada dua ada attitude kerja terkait dengan pekerjaan tadi misalnya mengoperasikan mesin itu ada attitude kerjanya betul gitu Pak ya nah yang kita ajarkan juga bukan cuma attitude kerjanya itu maksudnya tapi attitude dalam arti kinerja secara umum Pak ketangguhan pribadi ketuntasan pekerjaannya bisa diandalkan cepat belajar nah itu Pak jadi bukan attitude kerja waktu di bidang kerjanya itu satu sisi itu diuji di sertifikasi kompetensi Pak tapi yang kita ajarkan juga adalah terkait dengan attitude yang bukan hubungannya dengan bekerjaan langsung tapi dia berkaitan langsung apa itu terkait dengan performance kinerjanya ketangguhan pribadi kejujurannya tanggung jawabnya nah kalau aplikasi di LTV sendiri kita masuk etika itu Pak etika dan pengembangan diri itu kita masuknya setiap minggu satu kali masuk wajib itu Pak setiap minggu itu harus ketemu satu pertemuan untuk attitude nanti dinilainya dipraktikumnya dipraktikannya kan tidak bisa langsung karena itu teori dipraktikannya langsung berkolaborasi dengan guru-guru yang lain Pak dengan instruktur yang lain contoh misalnya ketika mereka mengerjakan tugas mengerjakan tugas misalnya algoritma mereka dapat dari pelatihan di lab terkait dengan algoritma pasti di algoritma mereka ada menunjukkan sikap dan ada menunjukkan kinerja ketika mengerjakan tugas-tugas algoritma itu langsung kita pantau Pak siapa yang tuntas siapa yang mengerjakan seadanya itu ketahuan Pak etosnya ketahuan langsung nah ketika mata kuliah ketika pelatihan di bidang attitude-nya ketemu saya lagi itu langsung kita evaluasi Pak bahwa ini ini nama ini nama nama Adi nama Yusuf nama Bernard begitu kita sampaikan bahwa kualitas kerja mereka itu asal-asalan nah gitu ketahuan Pak berarti mereka ketangguhan pribadi dan ketuntasannya itu belum selesai di ketika mereka praktek algoritma jadi langsung dievaluasinya saat tetap muka begini Pak mereka tahu berupanya teori yang disampaikan di kelas attitude ini karakter ini mindset ini waktu praktikum mengerjakan tugas algoritma itu ketahuan Pak terpantau jadi makanya pelajaran terkait dengan attitude ini dia nendang kemana-mana Pak nendang ke semua guru yang ngajarin terkait dengan kompetensi teknis sesungguhnya waktu kompetensi teknis seberapa tangguh dia seberapa tuntas dia ngerjakan seberapa cepat dia belajar seberapa keras dia mengerjakan itu sampai hasilnya itu optimal kan ketahuan Pak sama guru kita ketahuan performa anak itu ketahuan pasti ketahuan nah itu bentuk realnya gitu Pak jadi kalau ditanya gimana caranya sepanjang tahun Pak sebenarnya jadi ibaratnya mau tidak mau guru bertambah beban tidak hanya fokus pada hard skill yang diajarkan terkait dengan kompetensi teknis diajarkan waktu di SMK sudah mulai melihat performa terutama karakter terutama karakter karakternya ada karakter moral ada karakter kinerja demikian mungkin Pak Rofedin sharing yang bisa kita bagikan Pak Saifudin maaf oke terima kasih Pak menjawab sih jadi memang memang benar Pak jadi kalau bisa Bapak sampaikan ada dua ya yang mana satu memang untuk kerja saat memang di hasilnya yang kedua adalah pada saat memang di challenge ditantang memang di hal-hal yang umum betul Pak memang kadang mindsetnya memang kita beda-beda ya karena memang tergantung kebiasaan membuat kebiasaan kita jadi mindset jadi yang beda gitu betul oke terima kasih Pak luar biasa makasih nih Pak Pak Sifudin pertanyaannya oke mungkin masih ada pertanyaan lagi nih Pak Rizky ya semakin menantang nih Pak pertanyaannya boleh tadi ada yang kasih kabar loh sayang ya monggo Mbak Enoy disampaikan pertanyaannya tadi dari rekan-rekan guru yang langsung lewat jalur pribadi ke Mbak Enoy oh iya Jabri ini ya iya Pak ini ada yang Jabri dari Bapak Lukman Latif dari SMKN 5 Banjarmasin Pak ijin bertanya pertanyaannya apa bentuk profit yang dapat diterima langsung oleh siswa didik apabila mengikuti LTB yang kompetensinya lebih ke arah IT dan manajemen sedangkan kompetensi yang didalami siswa kami dalam hal ini adalah teknik alat berat apa korelasinya yang pasti begini ada kita memahaminya tergantung program yang dilaksanakan kalau misalnya program dilaksanakannya adalah terkait dengan kolaborasi secara umum artinya mereka menghabiskan kelas Pak Latif mereka menghabiskan satu tahun di SMK Bapak Pak Latif selama setahun itu juga mengikuti online training untuk terkait dengan attitude kinerjanya jadi pada saat yang sama secara hard skill mereka ditempuh dihabiskan dengan praktikum di SMK dan dibimbing oleh UT tapi di sisi lain untuk karakter kinerja dan moralnya itu bisa dengan LTB kolaborasinya jadi begitu mereka keluar kompetensi hard skillnya mereka dapat sementara keluar juga pada saat yang sama karena kolaborasi dengan LTB keluarnya juga kompetensi soft skillnya mereka dapat karena kan begini Pak tadi sudah dijelaskan tadi sudah pertanyaan Pak Saifun sudah menggambarkan bahwa lulusan kita tidak cukup hanya sekedar kompetensi dalam arti knowledge skill dan attitude kerja sementara attitude itu ada yang lainnya lebih pada kinerja performance bekerjanya nah itu bergantung pada dua karakter karakter moral dan karakter kinerja nah ini yang seringkali bisa jadi tidak masuk dalam kurikulum ajaran di SMK secara kurikulum begitu Pak makanya usul saya kalau kita bisa berkolaborasi masuknya lewat ex school jadi silahkan mereka belajar praktikum di sekolah SMK dari pagi sampai sore atau sampai siang malamnya mereka bisa ikut di LTB dan itu bisa free Pak gak ada masalah kan cuma zoom meeting saja minimal mereka paham tinggal nanti mempraktekannya gimana mereka mempraktekannya kesehariannya nah itulah perbedaannya praktikum hard skill terkait dengan keteknikan dengan praktikum attitude performance karakter kalau kita praktikum kompetensi kerja harus di lab kita praktiknya harus langsung datang ke UT praktikum alatnya tapi praktikum karakter pengendalian emosi pengembangan karakter dan segala macam itu justru praktikumnya adalah di keseharian mereka mereka ngukur sendiri itu nanti itu makanya waktu praktikumnya keteknikan misalnya ngelas atau misalnya memperbaiki piston disitu guru menilainya langsung begitu tidak hanya aspek tapi menilainya ketuntasannya seberapa persen dia selesai waktu dia mengerjakan itu mengeluh apa tidak lihat mimik mukanya dia happy atau dia terbeban nah itu kan bagian yang juga harus dinilai pada saat yang sama sebenarnya Pak Latif nah itu yang bisa kita kerjakan nah jadi mungkin dalam hal ini LTB karena kita di bidang informatika tentu tidak bisa langsung jam ke sana tapi kita bisa membekali dari sisi soft skill umum untuk terkait dengan informatikanya Pak karena hari ini hari ini apalagi ke depan seseorang mungkin hebat dari sisi keteknikan tapi dia tidak bisa menghindari Pak tidak bisa menghindari kemampuan dia untuk bisa presentasi untuk membuat makalah singkat presentasi singkat menghitung dengan Excel pasti mereka tetap akan memerlukan kemampuan itu Pak apalagi nanti mereka kan jabatannya juga pasti akan naik dong tidak mungkin dari sisi level 2 level 3 terus kan begitu begitu mereka masuk level 4 level 5 supervisor manager pasti kemampuan IT-nya dalam hal ini kemampuan informatika terkait dengan pengolah kata itu pasti akan diperlukan Pak minimal untuk presentasi di depan forum di depan rapat di depan board of director katakan atau di depan manajernya katakan begitu pasti skill untuk IT enabling meskipun tidak serumit anak-anak IT tentu saja kalau IT kan sudah sampai ke programming bikin program bikin analisa data tidak sampai ke sana memang tapi kemampuan di presentasi dan komunikasi sekaligus mengendalikan emosinya menjadi penting begitu ya mungkin Pak Latif terima kasih Pak pertanyaannya ada lagi Mas Enoy yang di Japri WA pertanyaan yang bisa di belum belum ada Pak belum ada lagi iya baru sampai situ pertanyaannya mungkin ada teman bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin memberikan pertanyaan langsung bisa melalui via chat atau langsung live atau saya menawarkan melalui langsung kolaborasi di fasilitasi oleh UT karena yang punya forum gimana kalau kita bikin webinar saja secara umum bisa lewat Zoom atau nanti YouTube begitu juga undang seluruh anak SMK yang ada di wilayah kerja UT itu kita coba sesi pertama free dari LTVS kita lihat bagaimana LTVS kita coba sharing terkait dengan attitude dalam konteks performa mereka bekerja begitu bukan dari konteks kompetensi kerja hard skillnya tapi kepada karakter kinerja dan karakter moralnya supaya bapak ibu bisa langsung paham bisa langsung merasakan oh ini manfaatnya apa nih buat anak-anak kami begitu meskipun mereka lagi menyelesaikan SMK-nya ini gak masalah begitu karena itu juga yang diperlukan oleh apa namanya anak-anak kita lulusan kita begitu itu usulan konkret penawaran kita ini Pak Rafiudin kepada teman-teman supaya langsung ada manfaatnya begitu siapa bagaimana kita tampung dulu Pak karena kalau kita webinar lagi nanti kita tampung dulu Pak karena kita kan juga harus buat schedule dan segala macam nanti juga kita buatkan sosialisasi yang matang agar nanti siswa SMK-nya yang ikut itu banyak saya agendakan Pak insya Allah di event-event berikutnya nanti saya kabari Bapak misalnya kapan untuk menyelenggarakan event tersebut baik-baik kan kalau dengan Youtube sekarang bisa dengan 4 ribu orang juga kan tetap bisa menyimak ya Pak Rafiudin jadi mudah sekarang sebenarnya betul Youtube lebih lebih banyak kalau ini kan terbatas Pak lebih ringan lebih ringan ya betul oke ada pertanyaan lagi oke Mbak Enoy ada yang disampaikan lagi dari teman-teman lewat privat mungkin ke Mbak Enoy untuk sementara tidak ada Pak oke kalau tidak ada mungkin saya cukupkan dulu Pak Rizky Mahindra Mbak Enoy dan tim UT para guru SMK yang luar biasa yang hari ini mau mengikuti sampai agenda tambahan ini luar biasa Pak Rizky Mahindra atas materi yang disampaikan terutama terkait dengan pembentukan soft skill kepada adik-adik kita jadi secara tidak langsung pun adik-adik ini juga membutuhkan hal itu untuk nanti walaupun mungkin nanti dia situasinya tidak memungkinkan untuk melanjutkan siapa tahu soft skill seterus juga bisa digunakan untuk bergaul dengan orang tua dengan tetangga dan lain sebagainya seperti itu Pak betul Pak sekarang juga pekerjaan itu juga menuntut kita untuk bersilaturahmi terus oke terima kasih banyak Pak Rizky Mahindra Mbak Nur Saadah atau Mbak Enoy dan tim semoga nanti kita bisa bekerja sama lagi di lain kesempatan oke kita foto bersama dulu Bapak Ibu sekalian kita live-kan dulu videonya kita foto bareng nanti untuk bukti atau eviden kita pada acara pagi hari ini dan jangan lupa nanti sekitar jam 1 tadi bagi Bapak Ibu sekalian yang ikut training hidrolik akan saya share link quiznya ya oke monggo di share foto untuk videonya kita foto bersama dulu Bapak Ibu sekalian masih kita tunggu mohon izin Bapak Ropio Odin nanti saya berfoto dari saya oke nanti dikode aja Pak Arjana untuk foto monggo Pak Arjana diguiden untuk foto bersama ini siap gas oke Pak yang sudah on silakan ambil posisi jempol tangan kanan diangkat Bapak dan Ibu ambil posisi 1,2,3 senyum cheese oke cheese lagi Pak cakep oke terima kasih bungkus Pak untuk kita semua terima kasih terima kasih Pak Reski dan Ibu Nusadah atas partis pencari ini dan Bapak Ibu semuanya untuk ikut di acara ini semoga kita bisa jadi event selanjutnya terima kasih terima kasih Pak Sehbudin Pak Ropio Odin Bapak Ibu teman-teman semua Pak Nando Bapak Ibu Guru Pak Kapila Sekolah mungkin hadir terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih banyak Oke untuk ada untuk agenda pada pagi hari ini terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti hingga selesai nanti jangan lupa jam 1 siap-siap kita akan ada ujian online terkait materi yang disampaikan oleh Pak Fernando Bu Andri Tambunan tadi nanti saya share linknya Bapak Ibu harap mengerjakan agar nanti kita bisa mendapatkan bisa menerbitkan surat keterangan yang bisa dipertanggungjawabkan oleh Bapak Ibu sekalian untuk mendidik adik-adik kita di SMK selanjutnya semoga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini mendapatkan berkah rahmat dan perlindungan dari Allah SWT untuk event pada pagi hari ini saya akhiri Wassalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih.